Tamu dari Gurun Pasir Jilid 19. Benar. Toa suhu dari gereja mana Lim Tiang Hang menjawab sambil langgukan kepala. Pinceng murid Xiao Ling, Hang Tai, dengan membawa perintah suhu hendak mengantar surat kepada Cheng Xia Pei, tidak nyana di tengah jalan dikejar-kejar oleh dua orang jahat ini. Kalau bukan nona kecil ini yang datang memberi bantuan, barangkali sukar lolos dari tangan mereka. Kabarnya Ketua Partai Xiao Lim Pei Hui Hui Tai Su sudah mendapat celaka? Benar. Dan sekarang bagaimana hendak bertindak kita sendiri juga tidak tahu. Lim Tiang Hang merasa bahwa pertanyaannya itu bukan pada tempatnya, sebab suatu rahasia sangat besar, tidak seharusnya ditanyakan di tempat terbuka seperti itu. Maka ia lantas berkata pula sambil ketawa berseri-seri, Toa suhu kalau masih ada tugas penting, silahkan jalan dulu aku yang rendah tidak lama lagi barangkali akan berkunjung ke gunung Xiong San untuk menjumpai ketuamu yang baru. Pin Cheng nanti setelah balik ke gunung, pasti akan sampaikan ucapan Kong Chu ini kepada ketua kami. Sehabis itu ia lantas berlalu meninggalkan Lim Tiang Hang. Oleh karena urusan itu, hingga perjalanan Lim Tiang Hang tertunda dan sudah kesusul oleh rombongan Cian Li Tui Hang. Si pengemis Pin Cheng itu lantas menghampiri Lim Tiang Tiu Hang dan berkata dengan suara perlahan, Punco, bahasakan diri sendiri, semalam dapat kabar, bahwa sebagian besar kekuatan Hang Lui Po sudah mulai masuk ke daerah Tionggoan. Mereka melakukan serangan terhadap partai Heng San Pei dan Xiao Lin Pei serta sudah berhasil menundukkan kepala berandal dari tujuh provinsi, rasanya sudah kepingin menggulung antara rimba persilatan. Titik. Nampaknya bahaya sudah sangat mendesat. Bukan cuma begitu saja, kabarnya Hang Lui Po sudah mengambil sarang berandal dari tujuh provinsi sebagai pusat atau markas besarnya. Mereka akan menggunakan siasat yang tidak terduga-duga, menyerang semua partai rimba persilatan, kemudian pusatkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Hang Hang Tai. Menghadapi Hang Hang Tai. Mereka berani? Wajah Lim Tiang Hang nampak gusar, lalu bertanya-tanya kepada diri sendiri, Boan Chiang Nio Nio, Hang Lui Po, sebetulnya yang mana aku harus hadapi lebih dulu. Titik. Menurut pikiran Tian Li Tui Hong, seharusnya kerahkan kekuatan Hang Hang Tai menyerang pusat kepala berandal dari tujuh provinsi, supaya dapat mengusir kekuatan dan pengaruh Hang Lui Po dari daerah Tionggoan serta melenyapkan ancaman semua partai rimba persilatan. Tapi ia tahu benar pikiran Lim Tiang Hang, yang sudah bertekad bulat hendak menolong dirinya Yan Jai lebih dulu. Meski tindakan yang pertama itu berarti menolong jiwa banyak orang, sedangkan tindakan yang belakangan itu berarti cuma menolong jiwanya satu anak perempuan, tapi ia tidak berani utarakan pikirannya itu secara terus terang di hadapan kokcu barunya. Lim Tiang Hang setelah berpikir sekian lama ia dongakan kepala untuk melihat cuaca, kemudian berkata, dari sini ke daerah Biau, dalam tempo empat hari sudah bisa kembali, kita menggunakan waktu satu hari untuk menghadapi Boan Chiang Nyo Nyo rasanya sudah cukup. Aku pikir, meski Hang Lui Po sudah berhasil menguasai pusatnya kepala berandal tujuh provinsi, dalam waktu hari, rasanya tidak akan melakukan pergerakan apa. Keputusan Lim Tiang Hang ini meski agak mengabaikan urusan yang lebih penting, tapi tiada seorang pun yang berani membantah, sebab ia kini sudah sebagai kokcu, setiap perintah kialin kokcu, harus ditaati oleh anak buahnya. Dengan demikian, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba dari jauh kelihatan dua orang lari mendatangi. Lim Tiang Hang yang bermata tajam, segera kenali bahwa DNA orang itu adalah si pengemis metu satu dan sin soan cukat. Belum lagi mendekati ia sudah buru menyambut lebih dulu dan majukan pertanyaan set jarak tidak sabar, bagaimana? Sia-sia saja jawabnya si pengemis metu satu sambil menghela nafas panjang. Dari dalam sakunya lalu mengeluarkan sepucuk surat dan disesepkan dalam tangan Lim Tiang Hang kau kenal dengan orang ini. Lim Tiang Hang membuka surat itu, di atasnya ternyata cuma terdapat tulisan yang bunyinya sangat ringkas. Tolong sampaikan kepada Tu Leong Kongcu, Nona Yan Jie dalam keadaan sehat walafiat. Di bawah tulisan itu terdapat lukisan setangkai bunga buwe. Tulisan dalam surat itu sangat bagus, agaknya ditulis oleh tangan seorang wanita, tapi Lim Tiang Hang tidak ingat lagi siapa adanya orang itu, maka lantas menanya sambil kerutkan kening, sebetulnya bagaimana ini? Si pengemis metu satu perdengarkan batuk, lalu berkata, pengemis tua kali ini benar telah terjungkal. Titik. Lalu ia menceritakan pengalamannya dalam perjalanannya itu. Ternyata si pengemis metu satu berdua, begitu tiba di daerah Biau, lalu langsung menuju ke sarangnya Boan Cheong Nyo Nyo, tidak nyana, wanita beradat aneh itu ternyata sudah pindah ke diaman. Mereka mencari keterangan ke sana kemari, tidak seorang pun yang tahu. Walaupun mereka berdua sama orang Kang Ongkawakan, menghadapi soal seperti itu juga tidak berdaya sama sekali. Terpaksa mereka balik kembali, tapi siapa tahu di tengah perjalanan pulang telah berpapasan dengan empat wanita baju merah, dengan tanpa banyak bicara lantas menyerang. Dengan kepandaian mereka berdua, sudah tentu tidak pandang mati serangan empat wanita muda itu. Di luar dugaan mereka, begitu bergerak, dua orang tua itu telah dibikin ripuh oleh serangan empat wanita muda yang sangat aneh itu. Mereka itu semuanya menggunakan pedang di tangan kiri, sedang lima jari tangan kanan, setiap jari diselubungi oleh lapisan baja, runcing sepanjang lima can. Selagi si pengemis mati satu dan insuan cukat dalam keadaan sangat berbahaya, dari dalam rimba tiba lerdengar suara pekekan tajam melengking, empat wanita muda yang mendengar suara itu segera hentikan serangannya dan mundur teratur. Si pengemis tua berdua setelah terlepas dari ancaman bahaya, mereka saling berpandangan sambil ketawa getir. Dan di saat itulah dari dalam rimba tersebut melayang sepucuk surat yang ditujukan kepada mereka. Karena mengetahui berdiam lebih lama di situ juga tidak ada gunanya, maka malam itu juga mereka meninggalkan daerah Biau dan mencari Lim Tiang Hong. Setelah mendengar penuturan si pengemis mati satu, Lim Tiang Hong dalam hati merasa heran, siapakah adanya empat wanita muda itu, apakah mereka muridnya Boan Ciong Nyo Nyo, tapi muridnya Boan Ciong Nyo Nyo bagaimana ada yang kenal padanya. Pada saat itu, Ye U Koe Ye Eng dan Cian Li Tui Hang serta lainnya sudah datang berkumpul Lim Tiang Hong lalu memberikan surat aneh itu kepada mereka. Ye U Koe Ye Eng setelah membaca surat tersebut, lantas berkata sambil ketawa terkekeh, Nona ini pasti ada kenalanmu yang kau sudah lupakan. Lim Tiang Hong diam saja tidak menjawab. Mendadak terdengar suaranya si pengemis pinjang yang seperti geledek, kalau benar Nona Yan Jai sudah tidak perlu dikhawatirkan jiwanya, kita seharusnya balik untuk melabrak orang Hang Lui Po. Sebagai satu partai yang hendak menegakkan azas kebenaran, kita tidak boleh membiarkan banyak orang-orang rimba persilatan menjadi korban keganasan Hang Lui Po. Pengemis pinjang itu akhirnya umbar isi perutnya. Dengan alis berdiri Lim Tiang Hong berkata dengan suara perlahan, baiklah sekarang kita hancurkan dulu pusatnya kepala berandal itu, kemudian menyerbu ke pusat sarangnya Hang Lui Po di luar perbatasan. Keputusan itu segera disambut dengan gembira oleh Tian Li Tui Hong, dengan cepat ia sudah bergerak lebih dulu dan sebentar saja sudah tidak kelihatan bayangannya. Setelah Tian Li Tui Hong berlalu, Lim Tiang Hong lalu menyojak kepada Sin Soan Cukat dan si pengemis Matu Satu Sembari berkata, Bo Am Pui E kini sudah menjadi Kok Cuk Ye Lin Kok, karena sedang menghadapi tugas berat. Maka urusan adik Yan Jie untuk sementara harus ditunda dulu. Setelah itu ia lalu berangkat menyusul Tian Li Tui Hong. Musim dingin di daerah utara, hawa udara sangat dingin, salju turun bagaikan kapas berterbangan, jarang sekali orang keluar rumah. Rombongan Lim Tiang Hong yang terdiri dari tujuh orang, dengan tidak menghiraukan buruknya hawa udara, terus melanjutkan perjalanannya ke daerah Tionggoan. Kira di waktu senja, hujan salju semakin lebat, maka Tian Li Tui Hong lantas berhenti dan usulkan untuk beristirahat dulu. Lim Tiang Hong terima baik, ia berkata sambil menunjuk ke depan, di bawah bukit itu apa sebuah gereja kecil, mari kita beristirahat di sana. Gereja itu ternyata ada satu gereja yang sudah tua, rupanya sudah lama tidak terawat. Setelah semua orang sudah masuk ke dalam, Chong Pian Jie Lo dan Mo E Kim Kho lantas repot membuat perapian, kemudian ramai pada makan bekal kering mereka. Mendadak Lim Tiang Hong jong akan kepala menengok keluar, si pengemis pinjang segera lompat keluar dan tidak lama kemudian ia balik kembali bersama seorang muda berusia kira tiga puluhan. Pengemis pinjang berkata kepada pemuda itu sambil menunjuk Lim Tiang Hong, lekas beritahukan apa yang kau tahu kepada Kok Chu kita yang baru. Pemuda itu lalu memberi hormat kepada Lim Tiang Hong, kemudian berdiri tegak di samping dan menyampaikan laporannya. Teo Chu adalah Liong Bon Pian K.H. Uliang, yang mendapat perintah untuk menyelidiki gerak-gerik orang Hang Luipo di daerah sekitar Sungai Wong Ho Utara. Baru ini telah mendapat kabar bahwa orang Hang Luipo itu tidak lama lagi akan melakukan serangan terhadap Ngo Taipei, maksudnya ialah hendak merampas kitab Hian Hian Pit Kid. Sudah tahu, kau mengasolah dulu perintahnya Lim Tiang Hong sambil langgukan kepala. K.H. Uliang segera mundur sambil memberi hormat. Lim Tiang Hong mengorek-orek perapian, mendadak berkata sambil ketawa terbahak-bahak, orang Hang Luipo begitu brutal berani menghina rimba persilatan daerah Tionggoan, kita perlu segera bergerak secepatnya. Mendadak ia hentikan ketawanya dan berkata dergan suara lantang, Tui Hang Chong Kuan, harap segera keluarkan perintah, suruh murid sekitar sungai Wong Ho. Mencari keterangan sampai jelas, orang Hang Luipo yang datang kecuali Lem Tao dan pakai kedua suncu, masih ada siapa lagi yang terhitung orang kuat? Cian Ie Tui Hang menjawab sambil bungkukan badan, baik. Ia segera balikan badan dan memberi pesan kepada K.H. Uliang. Setelah menerima pesan si pengemis pinjang, K.H. Uliang segera berlalu. Dengan berlalunya K.H. Uliang, dalam gereja tua itu kembali menjadi sunyi, hanya suara peletak-peletoknya kayu yang dibakar yang terdengar nyata. Tiba Lim Tiang Hang Dong akan kepalanya lagi, sambil mengawasi Mo Ie Kim K.H. Oh, ia berkata, tolong saudara Han keluar lihat sebentar, di atas jalan raya ada siapa yang datang? Semua orang terkejut mendengar perkataan kok cuhnya itu, sebab di luar kecuali suara menurunnya angin yang meniup kencang, sudah tidak terdengar suara apa lagi. Namun demikian, Mo Ie Kim K.H. Uliang tetap terima baik perintah itu, segera lompat keluar dan sebentar saja sudah berada di suatu tempat, tombak jauhnya. Belum lama Mo Ie Kim H. Uliang berlalu, semua orang baru dengar drapnya kaki kuda, diduga suara itu masih berada kirali dari tempat itu. Saat itu mereka baru merasa kagum atas daya pendengaran kok cuh mereka yang baru itu. Pada saat itu, tiba terdengar suaranya si pengemis pincang yang seperti geledek, Jahanam, bagaimana begitu bertemu muka lantas main serang saja? Kurang ajar, kalian berani berlaku brutal di hadapan harimau. Lim Tiang Hang menyahut sambil ketawa dingin, buat orang lain tidak berani berlaku demikian, sudah tentu orang itu adalah orangnya Hang Luipo. Mari jalan mereka begitu memandang muka kepada kita, maka kita harus melayani mereka dengan sepantasnya. Setelah itu, lebih dahulu ia sudah lompat melesat keluar gereja. Sebentar kemudian, enam orang itu sudah berangkat untuk menyambut kedatangan orang Hang Luipo itu. Di atas jalan raya, tampak tersebar 20 ekor lebih kuda merah. Di atas kuda duduk orang-orang berpakaian seragam, semuanya baju kulit warna merah. Di lain sudut, Moe Kim Khao dengan senjatanya yang pendek sedang bertempur sengit dengan empat orang berpakaian kulit warna merah itu. Lim Tiang Hang Kelika tiba di tempat tersebut lantas berkata, Saudara Han, harap kau mundur dulu. Sebentar terdengar beberapa kali suara terang, empat golok tebal pada berterbangan di tengah udara, kemudian disusul oleh suara orang ketawa terbahak, dan Moe Kim Khao sudah tarik senjatanya dan mundur ke samping. Orang berbaju kulit itu ketika menampak datangnya bala bantuan, semua lantas lompat turun dari atas kuda tunggangannya, lalu berpencaran mengepung tujuh orang itu. Lim Tiang Hang mengawasi perbuatan orang itu dengan sorot metu dingin, kemudian ia berkata, Siapa yang menjadi kepala di antara kalian, harap lekas keluar untuk bicara. Dari rombongan orang itu lalu bertindak keluar seorang laki berbadan tegap berewokan dan banyak terdapat jendol merah di mukanya. Kalian orang ini datang dari mana? Berani sekali kalian merintangi perjalanan tuan besarmu sekalian. Apa kau tidak mencari tahu dulu, orang Hang Lui Po itu kau kira boleh kau perlakukan seberangan demikian katanya dengan Jumawa? Oh, kiranya adalah jago dari Hang Lui Po, kalau begitu kita berlaku kurang sopan. Mendadak ia berpaling dan berkata kepada Cian Li Tui Hong, Tui Hang Congkoan, setiap orang kau boleh tinggalkan satu tanda, biarlah mereka pergi. Baik. Hanya tertampak berkelebatnya satu bayangan orang. Cian Li Tui Hang dengan kecepatan bagaikan kilat menyerbu ke dalam rombongan orang-orang Hang Lui Po itu. Mendakannya itu segera ditelat oleh Moe Kim Khao dan Cong Pian Jelo. Sebentar kemudian, dalam rombongan orang Hang Lui Po itu terjadi kegegeran, lalu disusul oleh suara bentakan serta diselingi oleh suara jeritan, hingga dalam suasana yang sunyi itu menjadi geger dan di atas tanah yang putih dengan salju itu terdapat tetesan darah warna merah. Dalam, waktu sekejap saja, dari 20 lebih rombongan orang Hang Lui Po itu tidak ada satu yang kelihatan utuh, setiap orang di wajahnya terdapat satu tanda pemberian si pengemis pinjang. Ada yang dipapas batang hidungnya, ada yang kehilangan daun telinganya, hingga orang itu merintih-rintih kesakitan. Cuma laki tegap yang banyak jendolnya itu masih tetap bertempur sengit dengan Moe Kim Khao. Lim Tiang Hang sambil menggendong kedua tangannya, menyaksikan pertempuran itu dengan sorot metu dingin. Mendadak ia maju ke depan dan kau Kim Moe Kim Khao, saudara Han Minggir. Dengan cepat ia sudah bergerak, di antara berkelebatannya bayangan orang, laki tegap itu sudah jatuh husruk di tanah. Lim Tiang Hang masih nampak berdiri dengan sikapnya yang dingin, Lalu ia berkata dengan nada suara dingin, Sahabat, sebaiknya kau bicara terus terang, kalian ada orang di bawah kekuasaan siapa? Dan kedatanganmu ini ada keperluan apa? Laki itu meski sudah ditotok jalan darahnya, tapi masih bisa buka mulut. Cuan besarmu adalah perwira di bawah Lem Taosuncu, apakah kau berani mengganggu? Oh, kiranya adalah orangnya Lem Taosuncu dan di waktu malam dingin seperti ini kau keluar gelandangan apa maksudnya? Tentang ini kau tidak perlu tahu apa iya. Dengan ujung kaki Lim Tiang Hang menendang dengan pelahan di bagian pinggang orang itu, dan orang itu mendadak jeritan seperti babi disembelih. Lim Tiang Hang tarik kembali kakinya dan berkata padanya dengan suara dingin, orang sebangsa gentong. Masih seperti kalian ini, rasanya juga tidak mampu berbuat apa. Setelah itu ia lalu berkata dengan suara keras, Hang Lui Po selain Lem Taosuncu dan Pak Kek Suncu, siapa lagi yang turut datang? Hektometer banyak sekali, kalau aku sebutkan kau nanti akan mati berdiri. Wien Go Sam Hoa, Tian San Siye Tu, Ham Hel Yong Kun mereka semua sudah datang. Laki itu menyebutkan serentetan nama orang, tapi tiada satu yang dikenal oleh Lim Tiang Hang. Sekalipun orang seperti Tian Li Lui Hang yang sudah banyak pengalaman juga belum pernah dengar itu nama. Mungkin orang yang disebutkan namanya itu ada orang kuat dari daerah luar perbatasan. Tidak peduli siapa yang datang, mereka itu ada merupakan orang jahat yang hendak mengganas. Sekarang dengan meminjam mulutmu, kau sampaikan kepada mereka. Katakan saja bahwa Tu Liyong Kong Chu dari Hang Hang Tai sudah berangkat menuju ke utara, suruh mereka jaga diri baik. Sehabis berkata kakinya kembali menendang badan laki itu. Laki itu ketika mendengar nama Tu Liyong Kong Chu, wajahnya nampak terkejut belum sempat ia membuka mulut, mendadak dapat lihat kaki Lim Tiang Hang menendang tubuhnya, ia kira kali ini pasti binasa, maka lantas pejamkan matanya. Siapa tahu gerakan kaki Lim Tiang Hang itu ternyata cuma membuka totokannya saja, meski badannya laki itu terpental setinggi satu tombak lebih, tapi tidak membuat luka. Laki yang seperti baru lolos dari lubang jarum itu lantas lari sifat kuping. Saat itu mendadak terdengar pula suara derap kaki kuda, diselingi pula oleh suara geramnya binatang buas. Lim Tiang Hang terkejut, tapi laki tegap itu mendadak unjukkan perasaan girang. Bap 46 Tidak antara lama, ada orang Ho Lui Po Iang berpakaian kulit warna merah sudah tiba di tempat tersebut. Ketika melihat keadaan orang-orangnya, mereka nampaknya sangat kelusar sekali, dengan cepat pada menghunus golok tebal dari jegar masing-masing dan lantas berdiri berpencaran, namun tiada seorang pun yang buka suara, agaknya sedang menantikan kedatangan pemimpin mereka. Selanjutnya terdengar pula suara derap kaki kuda. Rombongan orang yang kedua juga lantas tiba, yang berjalan paling depan ada empat laki-laki bengis yang duduk di atas binatang onta. Begitu tiba, empat laki-laki bengis itu lantas berkata dengan sikap sangat jumawah sambil menuding ke arah rombongan Lim Tiang Hong, itu siapa? Pada saat itu, laki-laki yang mukanya jendolan itu sudah lari ke hadapannya dan berbicara padanya dengan suara perlahan. Empat orang itu setelah mendengar keterangan laki-laki jendolan itu lantas balikan matanya serta perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Kemudian salah satu di antaranya berkata, benar-benar cuma merupakan sekelompok gentong nasi saja, sampai terhadap seorang yang lemah gemulai dan tertiupan lain bisa rubuh, harus menderita kekalahan begitu hebat. Salah satu di antara mereka, seorang tua yang usianya kira-kira tahun ke atas, mendadak melangkah maju dan berkata dengan suara lantang, siapa orangnya yang bernama Tu Leong Kong Chu, harap maju ke depan. Dengan tenang Lim Tiang Hong menghampiri dan berkata padanya, aku adalah Lim Tiang Hong, kau siapa? Orang tua itu memandang dengan metu menghina, lalu berkata, kepala dari Tian San Siye Tu, empat algojo dari gunung Tian San, Tian Tu Kiyu Ho adalah aku. Kau satu bocah yang masih bau pupuk bawang, sudah begitu ganas. Dari sini ternyata bahwa kabar yang tersiar di kalangan Kang O, yang mengatakan kau hendak membasmi penjahat bukanlah bohong. Aku memang ada kandung maksud hendak belajar kenal dengan kepandayan ilmu silat orang-orang dari Hang Luipo, dan perjalananku ke utara ini, memang sengaja hendak menghadapi kalian manusia buas dari luar perbatasan ini, supaya kalian tahu, bahwa dalam merimba persilatan daerah Tionggoan, bukan yang kalian boleh perhina seperti apa yang kalian bayangkan. Kiyu Ho mendadak dongakan kepala dan ketawa tebahak-bahak. Hanya kalian beberapa gelintir manusia ini saja. Hahaha. Titik. Lim Tiang Hang tidak perdulikan kelakuan manusia sombong itu, ia sengaja dongakan kepala meihat cuaca. Kemudian berkata kepada Chong Pian Jie Lo, malam sudah hampir larut, tolong kalian berdua capaikan diri sedikit. Ia sendiri lalu minggir ke samping sambil peluk tangan, seolah-olah tidak ada urusan apa dengan dirinya. Kiong Ie dan Kiong Siang, itu dua saudara dari daerah Tibet, yang biasanya disebut Chong Pian Jie Lo, lantas maju memberi hormat seraya berkata, sudah seharusnya kita berdua saudara keluarkan tenaga. Tian San Sietsu atau Empat Al Gojo dari Gunung Tian San, adalah empat manusia sangat buas yang sudah terkenal dari daerah selatan dan utara Gunung Tian San. Dari gar mereka saja sudah dapat dibayangkan, betapa kejamnya mereka itu. Gelar masing itu ada Tian Tu, Te E Tu, Jin Tu dan Long Tu. Kedudukan mereka dalam Hang Lui Po cuma di bawah Sun Chu, kedudukan yang agak mirip dengan kepala daerah. Oleh karena itu, ketika melihat Lim Tiang Hang tidak pandang matu mereka, lantas menerjang Lim Tiang Hang secara kalap. Tapi, baru saja Jin Tu dan Long Tu hendak melancarkan serangannya, sudah dipegat oleh Kiong Ie dan Kiong Siang. Dua saudara Kiong yang sudah lama namanya sangat terkenal, di daerah Tibet. Ilmu Kim Si Chiang atau pukulan tangan pasir emas, sudah lama menjagoi di dunia Kang Ou dan merupakan salah satu ilmu pukulan terampuh yang disegani oleh musuhnya, sudah tentu orang kasar sebangsa Al Gojo dari Tian San itu tidak dipandang matu sama sekali. Dengan tanpa banyak bicara mereka masing mengeluarkan serangannya yang sangat tampuh itu. Jin Tu dan Long Tu ada orang Jumawa yang anggap diri sendiri paling kuat, ketika menghadapi serangan dua saudara itu, mereka sengaja tidak menyingkir atau bertelit. Malah sambil keluarkan ketawa dingin mereka menyerbu ke dalam hembusan serangan tersebut dengan menggunakan tipu serangan masing. Sebentar terdengar suara beradunya kekuatan dari kedua pihak, masing pada mundur beberapa tindak kemudian bertempur lagi. Di saat Jin Tu dan Long Tu bertempur dengan dua saudara Li Yong, Tian Tu dan Tei itu lantas menyerbu Lim Tiang Hong. Tapi, orang Hong Hong Tai bagaimana dapat membiarkan dua manusia itu mengganggu kokcu mereka? Maka Mo Iekim Khao dengan cepat menghalangi tindakan dua orang itu. Mo Iekim Khao meski hanya seorang diri, tapi senjata pendeknya yang terdiri dua batang itu, di bawah menerunya angin utara, hanya tertampak berkelebatnya sinar emas yang melibat dua al kojo dari Tian San. Dua al kojo yang sangat jumawa itu tidak mampu memberi perlawanan yang berarti. Sedangkan orang-orangnya Hang Lui Po yang jumlahnya tidak kurang dari orang, pada berdiri mengitari dengan senjata terhunus, agaknya semua telah siap sedia hendak menyerbu begitu mendapat perintah dari pemimpin mereka. Saat itu, si pengemis pinjang Tian Li Tu Iliong mendadak berjalan ke depan Lim Tiang Hong dan berkata, dengan suara perlahan, Kokcu, apakah orang-orang ini perlu segera dibereskan? Untuk sementara jangan dulu jawabnya Seng Kokcu sambil gelengkan kepala. Pada saat itu juga, sesosok bayangan orang tiba-tiba melayang turun ke medan pertempuran itu, setelah tiba di depan Lim Tiang Hong, lalu memberi hormat seraya berkata, Hamba Lam He Teng Kau datang menjumpai Kokcu. Lim Tiang Hong baru lihat bahwa orang itu adalah itu nelayan muda yang dulu pernah bawa padanya ke Pulau Toho Ato, maka ia lantas menjawab sambil bersenyum, tidak usah banyak adat. Lam He Teng Kau maju setindak lagi dan berkata kepada Lim Tiang Hong dengan suara perlahan, Hong Guat Kong Chu dari Toho Ato sejak malam itu bertanding dengan Kong Chu, sudah pergi entah kemana. Toho Ato Chu sudah membawa beberapa orangnya yang terkuat, terjun ke dunia Kang Owo untuk mencari putranya itu. Oleh karena itu, maka kesanggupannya terhadap Lok He E Hu Jin, dalam waktu singkat juga tidak dapat dilaksanakan. Apakah sudah ketemu dengan Lok He E Hu Jin ya? Apa kedatanganmu hari ini hanya khusus untuk melaporkan itu saja? Ini cuma merupakan salah satu di antaranya, selain daripada itu, masih ada lagi soal yang lebih penting. Titik. Persoalan itu agaknya sangat rahasia, karena Lok He Teng Kau tidak berani mengucapkan di hadapan orang. Banyak, sebaliknya berbisik-bisik di telinga Lim Tiang Hong. Setelah mendengar penuturan itu, wajah Lim Tiang Hong mendadak berubah. Dengan sorot metu beringasia mengawasi orang di sekitarnya, kemudian memanggil Tian Li Tui Hong, Tui Hong Chong Kuan, Kemari. Tian Li Tui Hong maju menghampiri, ia menanya dengan sikap sangat hormat, Kok Chu ada perintah apa? Lim Tiang Hong lalu berkata padanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, aku sekarang ada urusan penting, yang perlu segera diurus. Perkara di sini aku serahkan padamu yang membereskan. Setelah urusan di sini selesai, boleh tunggu aku di dekat sarangnya kepala berandal tujuh provinsi. Kemudian ia berkata kepada Ye U Koe Ye Eng, aku ada urusan penting yang perlu segera dibereskan, kau tersama yang Ye Ye boleh berjalan bersama-sama Tui Hong Chong Kuan. Sehabis memberi pesan, ia lantas bergerak meninggalkan tempat tersebut. Lapat telinganya masih bisa dengar suaranya Ye U Koe Ye Eng, urusan apa yang membuat ia begitu gelisah? Tian Li Tui Hong mengawasi padanya sejenak, tidak menjawab pertanyaannya, mendadak ia putar tongkatnya dan berseru, mari kita maju semua. Lebih dulu kita bereskan dulu kawanan manusia dari daerah luar perbatasan ini. Dengan mendahului yang lainnya, ia melesat ke arah Tian Tu dan menghantam dengan tongkatnya. Oleh karena kekuatan tenaganya sangat besar, apalagi dilakukan dengan bernafsu, maka serangannya itu tidak ubahnya bagaikan gunung menindih. Tian Tu dan Te Er Tu yang sedang melayani Mo I E Kim Kho dengan sepenuh tenaga, mendadak dapat lihat Tian Li Tui Hong menyerbu dengan hebat, bukan kepalang kagetnya. Mereka buru lompat mundur sampai kaki. Dan dari ikatan pinggangnya lantas ia mengeluarkan senjatanya yang berupa dua batang fo'an kean pit, ala tulis Tiong Ho A, kemudian berkata sambil cekikikan. Sudah lama kita dengar namanya Tian Li Tui Hong Cong Khoan yang hebat kepandaya ilmu silatnya, malam ini kita empat saudara mendapat kesempatan untuk belajar kenai, benar merasa sangat beruntung. Lalu keturukan senjatanya dan menyerbu si pengemis pinjang. Berbareng dengan bergeraknya Tian Li Tui Hong, Ye U Kho E Yeng, Yang Jie dan Lam Heteng Kho yang barusan tiba, juga bergerak menyerbu kepada orang berpakaian kulit yang berdiri di sekitar mereka. Dalam waktu sekejap saja, suara bentakan dan teriakan terdengar sangat riuh, di atas tanah yang putih terdapat banyak tetesan darah warna merah, di antara berputarnya senjata dan bergeraknya orang, satu persatu sudah mulai ada yang rubuh. Ye U Kho E Yeng yang ditinggal secara mendadak oleh Lim Tiyang Hong, telah lampiaskan semua kemendongkolannya kepada orang Hong Lui Po, hingga tidak sedikit jumlahnya yang rubuh binasa di tangannya. Tapi, orang dari luar perbatasan ini, hampir seluruhnya merupakan orang buas yang tidak kenal takut. Sekalipun, jumlah yang mati sudah bertumpuk-tumpuk, sisanya yang masih hidup terus melawan dengan gigihnya, tiada satu yang mundur atau kabur. Setengah jam telah berlalu, dari kurang lebih orang, yang masih hidup kira cuma orang saja, sedangkan pemimpin mereka Tian San Siar Tu juga nampak terdesak mundur, sudah tidak mempunyai kemauan untuk melawan. Selagi orang Hong Lui Po itu sudah hampir mengalami kehancuran total, tiba tertampak sesosok bayangan orang yang lari mendatangi dan berkata kepada Tian San Siar Tu, Tu Liyong Kong Chu sudah tertangkap hidup. Sun Chu minta Tian San Siar Tu supaya lekas mundur. Orang itu setelah menyampaikan berita demikian lantas balikan badannya dan pergi lagi. Berita yang datangnya secara tidak terduga-duga itu, membuat heran dan terkejut orang Hong Hong Tai, terutama Yew Ko E Ye Eng dan Tian Li Tu Wihong. Tian San Siar Tu telah menggunakan kesempatan itu, semuanya lantas kabur. Setelah keadaan menjadi sunyi kembali, Tian Li Tu Wihong baru seperti orang terjaga dari tidurnya, sehingga ia menjadi kalap seperti orang gila. Yew Ko E Ye Eng segera menghampiri padanya dan berkata, dia baru saja pergi, bagaimana bisa tertangkap? Tidak peduli urusan ini betul atau bohong, kita ubrak-abrik dulu pusatnya berandal dari tujuh provinsi, nanti kita bicarakan lagi. Chong Pian Jie Lo dengan tenang menghampiri si pengemis pinjang seraya berkata, Chong Kuan dan Nona, harap jangan keburu nafsu dulu. Dalam urusan ini, menurut, pikiranku sangat mencurigakan. Kok Chu berkepandayan sangat tinggi, bagaimana dapat secara mudah tertangkap oleh musuhnya. Apalagi, belum satu jam ia meninggalkan kita. Ucapannya ini meski ada benarnya, tapi kawanan orang jahat itu tidak kenal peraturan dunia Kangau. Siapa tahu kalau Kok Chu telah terjebak oleh akal muslihat licik mereka? Biar bagaimana Kok Chu sudah pesan kepada kita, kalau urusan di sini sudah beres, supaya segera berkumpul di dekat pusat kepala berandal tujuh provinsi untuk menunggu padanya. Marilah kita berangkat sekarang juga, karena dalam urusan ini, kita lebih baik percaya kebenarannya daripada tidak. Ye U Koe Ye Eng yang mendengar kabar bahwa Lim Tiang Hang tertangkap, hatinya sangat gelisah, maka ia segera menyetujui pikiran Cian Li Tui Hong, kalau memang mau pergi, lekas kita berangkat, jika terlambat mungkin sudah tidak keburu lagi. Ia lalu menghampiri Yong Ji Ye dan bergerak lebih dulu. Dengan demikian, rombongan orang Hang Hang Tang itu di bawah pimpinan si pengemis pinjang lantas berjalan menuju ke pusat kepala berandal tujuh provinsi. Bapak 47. Pengaruh Hang Lui Po dari luar perbatasan, setapak demi setapak mulai masuk ke daerah Tionggoan. Hanya dalam waktu satu bulan saja, sudah menyapu bersih kekuatan 12 Hong Chu dari gunung Busan. Mematahkan pertahanan persekutuan 6 partai golongan Hian Bun serta merampas panji sekutu mereka. Membakar rangon penyimpan kitab Pilneri silat dalam gereja Siaulim Si Ye dan membunuh mati ketua atau Chiang Bun Jinnya Hui Hui Tai Su. Menundukan kepala berandal yang menguasai tujuh provinsi serta menduduki sarang mereka. Dan, yang paling akhir telah berhasil menangkap hidup Tsu Liyong Kong Chu yang dalam waktu belakangan ini namanya mengdutarkan dunia Kang O. Berita ini tersiar luas di kalangan Kang O, sehingga mengdutarkan dunia Kang O seolah-olah sedang menghadapi hari kiamat. Tiada seorang yang dapat menduga, kapan bencana itu akan menimpa diri sendiri. Partai tersebut di atas yang sudah dilanda bencana, sudah tentu terpaksa bubar lagi. Sedang yang masih belum diganggu, pada memanggil pulang semua muridanya yang tersebar di luaran, guna menghadapi musuh yang ganas itu. Maka, dalam waktu belakangan ini, banyak orang rimba persilatan yang nampak keripuh untuk berkumpul ke masing-masing partainya. Dan suasana tegang telah meliputi dunia rimba persilatan yang sudah lama tidak mengalami apa. Mari kita balik kepada Qian Li Tui Hang yang memimpin orang Hang Hang Ti yang berjalan menuju ke pusat kepala berandalan tujuh provinsi di Gunung Tai Hang San. Hanya satu hari saja, Gunung Tai Hang San sudah berada di depan mati mereka. Ye U Koe Ye Eng mendadak hentikan kakinya, berpaling dan berkata kepada Qian Li Tui Hang, sekarang kita akan bertindak bagaimana? Dengan care, terangan, kita jumpai mereka untuk minta orang jawabnya si pengemis bin Chang. Begini kurang tepat. Karena, kesatu, kita belum mendapat kepastian betul atau tidak kalau Kok Chu tertawan oleh mereka. Lagi pula, Qian Li Kok Chu yang namanya sedang harum dan kesohor, dengan mudah ditawan oleh musuh, bukankah ini merupakan satu hal yang memalukan? Kedua, jika perbuatan kita ini membuat gelusar mereka sehingga mencelakakan diri Kok Chu secara diam, bagaimana? Bukankah akan lebih runyam? Dan menurut pikiran Sam Sio Chia bagaimana? Menurut pikiranku, kita berpencar menjadi beberapa rombongan dan masuknya lundup ke sarang mereka, lalu mengadakan penyelidikan secara menggelap. Andai kata Kok Chu benar tertawan, kita segera berdaya untuk membebaskan dan andai kata ini ada akal muslihat mereka yang sengaja menyiarkan kabar bohong, kita dari dalam penyelidikan ini juga akan mendapat kegambaran yang agak jelas. Pikiran Sam Sio Chia ternyata lebih luas, baiklah kita bertindak begitu saja. Dengan demikian, rombongan itu lantas dipecah menjadi tiga kelompok. Yeu Koe Yee Eng bersama Yong Ji Yee, Tian Li Tui Hang bersama Mo Ye Kim Khao dan Cong Pian Jie Lo bersama Lam He Teng Kau. Dengan berpencaran mereka menyelundup masuk ke gunung Tai Hang San. Selewatnya jam 2 malam, Yeu Koe Yee Eng dan Yang Ji Yee sudah masuk ke bagian dalam gunung tersebut. Mereka mendadak dapat lihat berkelebatnya sesosok bayangan orang kecil langsing. Dengan kecepatan bagaikan kilat melayang dari lereng bukit, hanya beberapa kali gerakan saja, sudah menghilang ke tempat gelap. Yeu Koe Yee Eng sejak makan jamur pemberian Lim Tiang Hong, daya pandangan matanya sangat tajam. Meski dalam keadaan gelap gulita, ia dapat melihat tegas. Saat itu ia lantas menyentuh Yang Ji Yee dan berkata dengan suara peiahan, seorang wanita yang menggendong pedang. Belum lagi menutup mulutnya, kembali ada sesosok bayangan orang melesat melalui sisinya. Ia lalu berkata pula dengan kagetnya, eh kembali ada satu wanita yang menggendong pedang. Malam itu cuaca sangat gelap, seluruh gunung Tai Hang San diliputi oleh kegelapan. Yeu Koe Yee Eng dan Yang Jiye maju terus teranpah menaruh juri, angin gunung meniup santar, hingga hawa dingin dirasakan meresap masuk ke dalam tulang. Huh, malam ini pusat kepala berandal di gunung Tai Hang San benar sangat ramai. Menurut keadaannya, Kok Chu benar terjebak oleh musuhnya berkata Yeu Koe Yee Eng dengan suara sedih. Bagaimana kau tahu? Apa kau tadi tidak lihat? Bayangan orang tadi bukankah wanita semuanya? Sedangkan Tu Liong Kong Chu di kalangan Kang Ou kenalannya kebanyakan terdiri dari kaum wanita. Yang Jiye mendadak ketawa terkekeh-kekeh, Haha, Sam Shou Chia nampaknya cemburu nih. Pui kau gila, berani menggoda aku dalam gusarnya Yeu Koe Yee Eng hendak menampar mulut Yang Jiye. Tapi Yang Jiye dengan gesit sudah mengelakkan diri dan minta ampun berulang-ulang. Setelah itu ia leletkan lidahnya. Yeu Koe Yee Eng tidak berdaya menghadapi gadis Cie Yee yang sangat nakal ini. Mendadak lompat melesat untuk mengejar bayangan tadi. Yang Jiye tidak berani menggoda lagi, Ia segera mengikuti jejak Sam Shou Chia-nya. Yang Jiye yang sejak kanak mendapat didikan langsung dari Kie Lin Kok Chu, Maka kepandainya sangat tinggi, terutama ilmu meringankan tubuhnya. Sayang usianya masih terlalu muda, hingga merupakan handicap bagi kepandainya ilmu silatnya yang tinggi sekali itu. Oleh karena kepandainya ilmu meringankan mereka ada berimbang, maka tidak antara lama sudah berada di tengah-tengah puncak gunung yang menjadi pusat markasnya kepala berandal tujuh provinsi. Sarang penjahat itu merupakan sebuah bentengan kuno yang terbuat dari batu gunung, seram, misterius, hingga menimbulkan rasa seram bagi siapa yang mendekati. Ye U K O E Y Eng berdua tak kalah tiba di lamping bentengan tua itu, mendadak melayang tinggi, tepat melalui tembok bentengan dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara. Setelah melalui tembok yang tinggi, di dalamnya terdapat taman bunga yang sangat luas lengkap dengan bangunan yang sangat indah. Tapi tidak terdapat pesawat. Rintangan, baik yang terang maupun yang menggelap, hingga membuat Ye U K O E Y Eng dia merasa heran. Pada saat itu, sesosok bayangan orang mendadak melayang dari luar. Kaki bayangan orang itu menotol ke atas pohon, kemudian meluncur ke sebuah gedung bertingkat di tengah itu taman yang masih menyala lampunya. Selanjutnya, dari sebuah gunungan, mendadak lompat keluar dua bayangan orang yang segera mengeluarkan suara bentakan. Sahabat dari mana? Harap tahan dulu gerak kakimu. Tapi, seruan dua orang itu tidak dihiraukan oleh orang yang terdahulu, bahkan sudah melesat masuk ke dalam ruangan gedung tersebut. Dua orang tadi karena kalah jauh ilmunya meringankan tubuh, tidak berdaya menghalangi masuknya orang itu, terpaksa cuma mengikuti jejaknya, masuk ke dalam. Ye U K O E Y Eng dan Yang Jie menggunakan kesempatan itu, dengan cepat terbang melayang ke atas atapnya genteng gedung bertingkat tersebut. Dari atas mereka dapat lihat keadaan dalam ruangan, yang ternyata ada disediakan dua meja perjamuan. Di sepanjang teras yang menuju ke ruangan, ada berdiri berbaris pasukan pengawal. Di tengah-tengah ruangan ada berdiri seorang tua tinggi kurus yang berpakaian seperti raja. Orang tua itu hidungnya bengkok seperti burung ngelang, sepasang matanya menerong ke dalam, memancarkan sinar tajam, pelipisnya tinggi menonjol. Suatu type yang khas bagi seorang ahli tenaga ilmu dalam yang sangat tinggi. Di sebelah kiri orang tua itu ada berdiri seorang laki pertengahan umur yang berbadan tinggi besar dan di sebelah kanannya adalah seorang tua pendek yang menggendong sebatang payung besar. Dilihat sepintas lalu, sudah dapat dipastikan bahwa tiga orang itu pasti ada orang penting dari Hang Lui Po. Berdiri berhadapan dengan tiga orang tua itu adalah seorang tua berpakaian perlenteh. Saat itu ia dengan sikapnya yang keren berkata sambil menuding dengan jari tangannya, dengar kabar bahwa Tu Liong Kong Chu dari Hang Hang Tai telah tertawan oleh kalian apakah hal itu ada benar. Orang tua hidung bengkok itu menjawab dengan suara dingin sambil delikan matanya, tidak salah, apakah tuan ada Ki Ye Lin Kok Chu sendiri? Untuk sementara kau jangan tanya aku siapa, aku hanya tanya padamu, bagaimana Cara tertangkapnya? Orang tua hidung bengkok itu mendadak ketawa terbahak-bahak, apa itu masih perlu ditanya? Bocah semacam dia itu, di bawah tanganku Hem Hel Yong Kun, hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah dengan mudah dapat kugulingkan dan tertawan hidup. Orang tua berpakaian perlenteh itu setelah mendengar keterangan yang agak jumawa itu dia merasa kaget dan heran. Ia tahu benar kekuatan dan kepandaian Lim Tiang Hong. Dalam kolong langit ini, yang mampu merubuhkan padanya dalam waktu jurus, boleh dikata tidak ada. Jikalau keterangan yang diberikan orang tua yang mengaku dirinya Hem Hel Yong Kun ini benar, maka sungguh hebat sekali kekuatan orang tua ini. Tapi ia ada seorang tua yang berada tinggi, ia tidak mau percaya bahwa Hem Hel Yong Kun ini ada mempunyai kepandaian begitu tinggi. Maka ia lantas berkata pula sambil ketawa terbahak-bahak serta mengurut jenggotnya yang panjang, jikalau tuan tidak membual, aku tuho atau cu, ingin pertaruhkan nama baikku, menjunjung sebagai orang kuat nomor satu dalam kolong langit ini. Tapi, hanya dengan perkataan saja tidak ada gunanya, yang penting ialah kenyataan. Kalau benar kau ada mempunyai kepandaian semacam itu, bagaimana kalau kau bebaskan bocah itu dan coba bertanding sekali lagi di hadapanku, supaya aku dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Ini apa susahnya? Jawabnya Hem Hel Yong Kun sambil ketawa dingin. Laki tua pendek yang berdiri di sisi kanannya mendadak berkata sambil turunkan payung ngaya yang besar, tunggu dulu dalam berapa hari ini keadaan sangat genting. Kabarnya orang Hang Hang Tai sudah keluar bergerak semua hendak merampas bocah itu, sebaiknya kita berlaku hati. Laki tua pendek itu adalah Pak Kek Sun Cui yang pernah mengadu kekuatan dengan Lim Tiang Hong. Sejak ia memasuki daerah Tionggoan, terhadap kekuatan berbagai partai persilatan di daerah Tionggoan, ia sudah dapat gambaran agak jelas. Ia tahu bahwa kekuatan Hang Hang Tai memang benar tidak boleh dipandang ringan. Di samping itu ia pun tahu bahwa kekuatan Toho Atochoo juga tidak boleh dipandang remeh dan kini Toho Atochoo sudah datang sendiri, tentunya bukan cuma ia seorang diri saja, maka ia lantas maju mencegah. Tapi Hem Hel Yong Kun adalkan kekuatannya sendiri yang dianggapnya sudah jarang yang mampu menandingi. Karena begitu tiba di daerah Tionggoan, dengan sangat mudah sudah berhasil menangkap hidup dirinya Lim Tiang Hong yang mendapat nama baik di kalangan Kang O, maka ia semakin mengangkap. Ketika mendengar perkataan Pak Kek Sun Cui supaya berlaku hati, lantas ketawa terbahak-bahak kemudian berkata, jangan kata Hang Hang Tai hanya beberapa gelintir manusia tidak ada namanya saja. Sekalipun seluruh kekuatan partai rimba persilatan daerah Tionggoan digabung menjadi satu, aku juga tidak takut. Dengan tidak mengindahkan nasihat Pak Kek Sun Cui, ia sudah berkata kepada orang di belakangnya, bahwa itu bocah kemari. Dua laki berpakaian kulit, warna merah lantas berjalan menuju ke belakang. Toho Ato Cui yang menyaksikan tingkah laku tengik orang yang menamakan diri Hem Hel Yong Kun ini, kemurkaannya hampir sudah tidak dapat ditahan lagi, tapi seberapa bisa ia menekan perasaannya itu. Sebab maksud kedatangannya adalah untuk menolong diri Lim Tiang Hong. Dengan kedudukannya seperti ia, biar bagaimana ia tidak percaya kalau orang tua berhidung bengkok ini dalam waktu jurus mampu membekuk dirinya Lim Tiang Hong, ia merasa curiga dalam hal ini pasti ada sebab musabatnya yang lebih dalam. Maksudnya minta dikeluarkannya Lim Tiang Hong supaya bertanding sekali di hadapannya, sudah tentu ia kepingin tahu bagaimana Lim Tiang Hong bisa terjungkal di tangannya orang tua ini. Di lain pihak, ialah memikirkan keselamatan anak muda itu. Ia khawatir apabila orang Hong, Lui Po diam akan bawa kabur padanya atau dia mencelakakan jiwanya. Berbareng pada saat Ham Hel Yong Kun suruh membawa keluar Lim Tiang Hong kepada orangnya, dari atas genteng melayang turun seorang imam dan seorang berpakaian biasa. Begitu melihat Toho Atochu, segera maju memberi hormat sembari berkata, sungguh tidak nyana Toho Atochu yang sudah lama menikmati kebahagiaan hidup di Pulau Nirwana, kini juga terlibat dalam kancah pergolakan ini. Toho Atochu lantas menjawab sambil membalas hormat, kedatangan Siaw Teh ini, semata metu cuma karena Tsu Liong Kong Chu, soal yang lainnya tidak ingin turut campur tangan, entah ada keperluan apa kedatangan Tu Tiang dan Gek Su Heng ini? Kedua orang yang baru datang itu, memang benar adalah pemimpin Heng San Pei Heng San Gek Su dengan Su Hengnya yang sudah lama tidak mau tahu urusan dalam dunia Kang O, Su Hengnya itu adalah Kim Leng To Tiang. Maksud kedatangannya ini sudah tentu hendak minta kembali Panji Sekutu yang disimpan oleh orang Hang Lui Po. Di samping itu ia juga ingin menuntut balas sakit hati terhadap perbuatan orang Hang Lui Po kepada Heng San Pei. Ketika mendengar pertanyaan Toho Atochu, segera menjawab sambil menghela napas panjang, kecuali urusannya Tu Liong Kong Chu, Heng San Pei dengan Hang Lui Po juga masih ada mempunyai ganjalan sakit hati. Toho Atochu lantas mengetahui apa sebabnya, maka ia cuma anggukan kepala tidak menanyakan lagi. Baru saja Kim Leng To Tiang dan Heng San Gek Su hendak bicara dengan Heng Hel Yong Kun, di atas genteng tiba terdengar suara nyaring, kemudian disusul oleh melayang turunnya tiga orang paderi yang segera memberi hormat dan berkata kepada Toho Atochu bertiga, Sam Buye ternyata sudah datang lebih dulu. Toho Atochu angkat kepala. Ia baru lihat bahwa tiga paderi itu ternyata ada Hyantong, Hyankak dan Hyantian dari gereja Siaulim Siyie, maka segera angkat tangan membalas hormat. Heng Hel Yong Kun yang sejak tadi berdiri dengan sikap dingin mengawasi dan mendengarkan pembicaraan mereka, mendadak berkata sambil ketawa terbahak-bahak, sungguh kebetulan sekali lohu baru saja tiba di daerah Tionggoan, sudah lantas berkenalan dengan begini banyak orang kuat dari rimba persilatan, benar merasa sangat beruntung. Ye U Koe Ye Eng dan Yon Jie yang sembunyi di atas gelap, menyaksikan orang yang datang hendak menolong Lim Tiang Hang makin banyak, dia merasa girang. Ye U Koe Ye Eng lantas menarik tangan Yon Jie sambil berkata, mari kita lekas pergi tolong Kong Chu. Ia segera melayang turun mengikuti itu dua orang yang mendapat perintah untuk membawa keluar Lim Tiang Hang. Dengan melalui perjalanan berliku-liku yang sangat panjang, tibalah mereka di sebuah kamar yang terbuat dari batu seluruhnya, hanya pintunya yang terdiri dari besi tebal, diselok dengan kunci besar, namun di sekitar kamar itu tidak terdapat satu manusia yang menjaga. Dua orang baju kulit itu ketika berada di depan pintu kamar, lantas memanggil-manggil, Ah Gu! Ah Gu! Titik. Tapi tidak terdengar suara jawaban orang, hingga mereka merasa heran. Eh titik. Apa telah terjadi apa titik? Dalam keadaan gelap itu mendadak tertampak berkeibatnya sinar pedang, dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menyambar badan dua orang berpakaian kulit merah itu. Belum keburu mengeluarkan suara, dua orang itu sudah tertabas putus pinggangnya, hingga jiwanya melayang seketika itu juga. Di depan pintu kamar itu ada berdiri seorang wanita muda yang berbadan sangat ringkas, di depan dada wanita itu terdapat sulaman seekor burung hang putih. Yang Jie yang dulu pernah melihat satu kali di hadapan kuburan palsu Lim Tiang Hong, segera dapat mengenali siapa adanya si nona itu. Ia menarik tangan Yew Koe Yeeng dan berkata padanya dengan suara pelahan, nona ini ada sahabat baiknya Kong Chu. Yew Koe Yeeng cuma bisa gigit bibir, tidak menjawab. Wanita muda itu mengambil sebuah anak kunci dari dalam sakunya, untuk membuka pintu besi kamar tawanan itu setelah pintu terbuka, dengan cepat ia lompat masuk. Yew Koe Yeeng dan Yang Jie tidak mau ketinggalan, seolah-olah bayangan setan mereka mengikuti jejak wanita tadi. Ilmu meringankan tubuh dari Hang Hang Tai, sudah lama menjagoi dunia Kang O, maka perbuatan Yew Koe Yeeng dan Yang Jie tadi, tidak diketahui oleh wanita itu. Keadaan dalam kamar batu itu ternyata sangat kokoh. Kecuali sebuah pintu besi yang sangat tebal, dalamnya cuma terdapat dua lubang sebesar kepelantangan sebagai lubang angin. Begitu masuk ke dalamnya, harus melalui jalan lorong yang panjang dan sempit, di situ kembali terdapat pagar besi yang sangat kokoh, tapi tidak ada pintunya. Dengan melalui selah ruji besi itu dapat melihat ke dalam. Di sebuah pilar besi besar ada terikat tubuhnya seseorang yang rambutnya awutan, kedua tangannya diikat ke atas, kedua kakinya diikat dengan rantai besar, begitu pula bagian pinggangnya juga terikat kust, hingga tidak dapat bergerak sama sekali. Dilihat dari dandanannya dan potongan badannya, bukankah itu ada Lim Tiang Hong? Cuma sayang mukanya menghadap ke dalam, hingga tidak dapat dilihat dengan tegas. Yew Koe Yeeng dan Yang Jie yang sembunyi di tempat gelap, melihat keadaan demikian, terutama Yang Jie yang sangat disayang oleh Lim Tiang Hong, hampir saja menjerit untung segera dicegah oleh Yew Koe Yeeng. Saat itu, wanita tadi sudah berada di depan trali besi, ia ulur tangannya dan mendorong dua kali, tapi sedikit pun tidak bergeming, hingga ia terpaksa memanggil-manggil, Saudara Lim, Saudara Lem. Titik. Tapi panggilannya itu juga tidak mendapat jawaban. Ia menjadi sangat gusar, lalu mengulur pedang panjangnya, berulang-ulang ia membacok trali besi yang kokoh kekar itu, tapi juga tidak bergerak sama sekali. Di antara cipratan lelatu dan suara gemerincing, mendadak muncul seorang wanita lain yang berpakaian. Warna hijau dan di belakang gegernya ada menggendong sebilah pedang cengkong kiam. Dengan suara dingin wanita yang baru muncul itu menegur, kau membacok trali besi seperti tukang besi ini, apakah kau ingin mengundang orang datang kemari? Wanita yang pertama itu cuma membacok senaknya saja, ternyata sudah tidak tahu ada orang lain masuk. Tatkala ia mendengar suara teguran itu, nampaknya terkejut, mendadak ia balikan badannya, dan ketika melihat orang yang baru masuk itu juga sejenis dengan dirinya, lantas menjawab sambil menyongkan mulutnya. Kau siapa? Apa maksudmu datang kemari? Xiaomei adalah Sinli Hongcu dari Gunung Busan. Dengan melihat dandananmu ini, kau barangkali adalah ketua Tiang Limpei, nama Chu Giok Im yang bergelar Pek Hong atau Burung Hong Putih itu bukan? Pek Hong tahu benar bahwa Sinli Hongcu baik sekali hubungannya dengan Lim Tiang Hong. Maksud kedatangannya ini, tidak perlu ditanya juga sudah dapat diketahui, sudah tentu juga hendak menolong dirinya itu anak muda. Dengan tanpa disadari mendadak timbul perasaan jelus. Tiba ia tertawa dingin dan tidak berkata apa lagi. Kemudian balikan badannya terus berdaya hendak membuka itu trali besi. Sinli Hongcu ada seorang wanita yang tinggi hati. Diperlakukan begitu dingin oleh Pek Hong, sudah tentu merasa tidak senang, maka ia lantas berkata dengan suara dingin, hektometar sombong benar. Lalu maju ke depan, kedua tangannya memegang trali besi yang kasar itu, kemudian mengerahkan seluruh. Kekuatan tenaganya menarik besi kasar itu, tapi ternyata juga tidak bergerak sama sekali. Pek Hong melirik padanya sejenak, lantas tertawa geli. Sinli Hongcu yang menyaksikan keadaan Lim Tiang. Hong begitu mengenaskan, hatinya merasa gusar dan cemas dan kini tidak berdaya pula mendobrak trali besi yang merintang di depannya itu. Maka setelah diketawai Pek Hong, lantas tumpahkan kemarahannya di atas pundak gadis itu. Cepat ia balikan badannya dan menegur dengan suara keras, kau ketawa apa? Aku ketawa sendiri, ada hubungan apa dengan kau hektometar kalau Sinli Hongcu sudah naik darah? Tidak. Perduli kau siapa. Jangan banyak bertingkah di hadapan Cu Giok Im, aku tidak suka dengan sikap demikian. Pek Hong ternyata tidak mau mengalah, kontan ia balas dengan ucapan pedas. Mengapa begitu? Sudah tentu dalam soal ini perasaan jelus mungkin memegang peranan besar. Sinli Hongcu mendadak menghunus pedangnya dan berkata sambil menuding Pek Hong, mungkin kau andalkan ilmu pedang Tiang Limbe yang kesohor itu? Malam ini nonamu kep ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu yang hebat itu. Pek Hong yang memang sudah memegang pedang, tidak perlu banyak rowel, ia segera bolang-balingkan pedangnya sembari berkata, Majulah, aku terima baik tantanganmu. Dengan paras merah padam, Sinli Hongcu lantas menyerang dengan pedangnya. Mendadak ada sinar hitam menyambar dan menghalangi meluncurnya pedang, kemudian disusul oleh munculnya seorang wanita berkerudung dan seorang gadis kecil berpakaian warna merah jambu. Pek Hong dan Sinli Hongcu terperanjat. Wanita berkerudung itu tidak perdulikan mereka, langsung menuju ke trali besi, sedang gadis kecil itu memandang mereka berdua sambil leletkan lidahnya dan menyengir. Dua orang itu bukan lain daripada Yew Koe Ye Eng dan Yang Jie yang sejak tadi menyaksikan semua gerak-gerik dua wanita muda itu di tempat sembunyinya. Menurut pikiran Yew Koe Ye Eng, sebetulnya ingin membiarkan dua wanita itu baku hantam sendiri lebih dulu. Tapi Yang Jie yang hatinya masih putih bersih, terhadap siapa saja tidak mempunyai pikiran untuk pilih kasih. Ia tidak tega melihat Lim Tiang Hong tersiksa lebih lama, maka lantas tarik tangan Yew Koe Ye Eng untuk segera bertindak. Begitulah setelah Yew Koe Ye Eng mengenakan kerudung di mukanya, lantas turun tangan di waktu yang tepat. Sebetulnya, Yew Koe Ye Eng juga memperhatikan keselamatan Lim Ting Hong, tapi oleh karena perasaan cemburu sudah menguasai akal budinya, maka ia mengharap agar salah satu di antara dua wanita itu ada yang mati atau terluka. Dan kini setelah ia turun tangan untuk memisah, masih juga tidak mau perdulikan dua wanita itu, sebaliknya dengan menggunakan senjata gendewanya, untuk membabat trali besi yang kokoh kekar itu. Di luar dugaan semua orang, trali besi yang kokoh itu ternyata dengan mudah sudah dibikin putus oleh senjata Yew Koe Ye Eng. Di situ terdapat sebuah lubang kira dua kaki lebarnya. Yang Ye yang sudah tidak sabaran, melesat masuk lebih dulu, kemudian disusul oleh tiga yang lainnya. Tapi tepat pada saat itu, di lorongan jalan mendadak terdengar suara bentakan orang, jangan bergerak kalian sesungguhnya bernyali besar sekali. Semuanya merasa kaget, ketika mereka berpaling, di belakang mereka ada berdiri tiga laki berpakaian kulit, menjaga tempat lubang bekas mereka masuk tadi. Berbareng dengan itu, di dalam kamar tawanan itu, kembali terdengar suara orang ketawa cekikikan. Dua laki berpakaian kulit, dengan tangan masing ditempelkan di depan dada Lim Tiang Hong, berkata kepada tiga wanita itu, kalau kalian berani maju setindak lagi, aku akan bereskan jiwa bocah ini lebih dulu. Sin Li Hongcu dengan paras merah padam berseru, kau berani. Tapi ia hanya bisa pelototkan matanya saja, tidak berani maju lagi. Pek Hang acungkan pedang panjangnya, dengan metu beringas, sedang Yang Jie hampir saja menangis, tapi tiada satu yang berani bertindak. Hanya Ye U Koe Ye Eng yang kelihatannya agak tenang, ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Walaupun demikian, tapi dalam hatinya merasa semakin cemas, sebab ia tahu bahwa Hem Hel Yong Kun yang berada di dalam ruangan depan, kini tengah menantikan Lim Tiang Hong yang akan dibawa keluar. Dalam suasana tegang seperti itu, di luar trali besi tiba nampak berkelebatan sesosok bayangan orang. Tiga laki yang menjaga lubang masuk tadi, dua di antaranya sudah rubuh binasa di tanah, sedang Yang masih hidup selagi hendak berteriak, sudah dicekel lekernya, hingga tidak dapat bernapas dan mati seketika itu juga. Selanjutnya, bayangan orang itu melayang masuk melalui lubang trali besi, dengan tanpa bersuara menerjiang kepada dua orang berpakaian kulit yang mengancam diri Lim Ting Hong. Ye U K O E Y menjadi cemas. Dengan tambah banyak bicara, sudah melanjutkan serangan dengan tangan kosong dari samping sembelari berseru, tahan dulu apa kau menghendaki dia mati lekas. Bayangan orang yang saat itu masih mengapung di tengah udara, ketika merasa diserang orang, dengar, cepat sudah menyambuti dengan telapakan tangannya. Setelah dua kekuatan saling beradu, orang itu terpental mundur sehingga sempoyongan, sedang Ye U K O E Y sendiri juga mundur dua tindak. Orang itu ada sucinya Lim Tiang Hong, Hang Hei Kowelon. Ye U K O E Y ketika menampak kedatangan Hang Hei Kowelon, parasnya berubah seketika. Hang Hei Kowelon sejak mempelajari kitab Takmo Keng bagian terakhir, kepandainya mendapat banyak kemajuan. Ketika melihat Ye U K O E Y dengan tanpa sebab menyerang dirinya, lantas berkata dengan suara gusar, apa maksudmu ini? Matamu toh tidak buta, apakah kau tidak dapat lihat jawabnya Ye U K O E Y dingin? Sebetulnya Hang Hei Kowelon juga sudah melihat keadaan yang membahayakan jiwa Lim Tiang Hong. Jikalau saat itu Ye U K O E Y menjawab dengan baik, mungkin tidak akan timbul persoalan. Apa mau Ye U K O E Y karena hubungannya dengan Lim Tiang Hong, sedikit banyak ada mengandung rasa permusuhan terhadap Hang Hei Kowelon, maka ia menjawab dengan ketus. Hang Hei Kowelon yang begitu dalam mencintakan Lim Tiang Hong, meski kemudian terhalang dan dirusak oleh Him Tai Seng, sehingga merupakan suatu penyesalan besar, tapi terhadap Ye U K O E Y yang juga sedikit banyak merasa cemburu, maka ketika diperlakukan demikian, ia juga lantas marah. Kau mau apa katanya? Tapi Ye U K O E Y yang masih tetap perlakukan padanya dengan sikap dingin. Hang Hei Kowelon yang adatnya juga berangasan, sudah tidak dapat kendalikan perasaannya lagi. Dengan tanpa banyak bicara ia sudah melancarkan serangannya yang tidak tertampak wujudnya, sehingga seperti tidak bertenaga. Ye U K O E Y yang mendapat didikan langsung dari Kielin Kok Chu, banyak pengetahuannya tentang ilmu silat dari berbagai cabang persilatan, maka dia merasa kaget, karena serangan yang dilancarkan oleh Hang Hei Kowelon itu ternyata suatu ilmu silat tertinggi dalam golongan Buddha yang dinamakan busyang atau ilmu kekuatan tenaga dalam yang lidah terwujud. Oleh karena itu, maka ia tidak berani berlaku gegabah, ia segera balikan tangannya, menyambuti serangan tersebut. Sebentar kemudian, dalam ruangan kamar itu cuma terdengar suara menerunya sameran angin, hingga pakaian mereka pada berkibar-kibar. Dugaan Ye U K O E Y yang sedikit pun tidak meleset. Serangan yang digunakan oleh Hang Hei Kowelon memang adalah ilmu silat tenaga dalam tertinggi dari golongan Buddha yang dinamakan busyang sin keng. Meski belum lama Hang Hei Kowelon mempelajari, tapi kekuatannya sudah cukup hebat, ternyata dapat mengimbangi kekuatan ilmu siantian cin it sin keng yang dilancarkan oleh Ye U K O E Y yang. Dalam gusarnya, Ye U K O E Y yang lantas mencecar Hang Hei Kowelon dengan serangan bertubi-tubi, namun tidak dapat berbuat apa terhadap padanya. Jago betina ini karena masing menuruti perasaan hati, telah bertempur mati-matian sendiri, tidak memikirkan dirinya dalam goa macan. Tiba di luar kamar terdengar suara bentakan dan teriakan yang amat riuh, kadang diseling suara jeritan yang mengerikan. Dua laki berpakaian kulit yang menjaga, Lim Tiang Hang nampak terperanjat. Dengan tanpa sadar sudah lepaskan tangan mereka yang menempel di dada anak muda itu. Keduanya saling berpandangan. Dalam saat yang sangat kritis itu, mendadak berkelebat satu bayangan merah, secepat kilat melucur ke arah dua orang berpakaian kulit itu. Dua orang itu masih belum tahu benar apa yang terjadi, mendadak pada jatuh terjengkang sambil menjerit. Bayangan merah itu bukan lain daripada Yong Cie. Gadis cilik ini meski usianya masih terlalu muda, tapi pikirannya sangat tajam. Ia merasa tidak senang atas perbuatan Ye U Koe Ye Eng dan Heng Hai Kowelol yang tidak memperdulikan nasibnya Lim Tiang Hong, yang bakuhan tamantara kawan sendiri. Meski pertandingan itu merupakan suatu pertandingan yang amat dasyat dan banyak ilmu pukulan yang aneh tapi ia tidak ambil pusing, seluruh perhatiannya cuma ditujukan kepada itu dua laki yang menjaga Lim Tiang Hong. Maka ketika dua laki itu lepaskan tangannya dengan tanpa sadar, ia lantas lompat melesat memberi pukulan yang telak dengan kepalan tangan dan tendangan kaki secara berbareng. Usahanya itu ternyata berhasil baik, dua laki itu lantas rubuh terjengkang. Hampir berbarengan dengan bergeraknya Yong Jie, Pek Hang dan Sin Li Hong Chu juga sudah bergerak ke arah Lim Tiang Hong. Begitu pula dengan Ye U Koe Ye Eng dan Heng Hai Kowelon. Ketika menyaksikan keadaan demikian juga segera berhenti bertempur, kedua-duanya lari ke arah pemuda itu. Dengan senjata pusakannya, Ye U Koe Ye E Uruk dengan mudah sudah dapat membabat putus semua rantai yang membelenggu tubuh Lim Tiang Hong. Heng Hai Kowelon yang menyaksikan anak muda itu sudah tidak keruan macam wajahnya mesum, rambutnya awutan, air matanya lantas mengucur keluar, ia lantas maju dan memondong tubuhnya sembari berkata, sungguh kejam kawanan iblis itu telah membuat ia menjadi begini rupa, kalau aku tidak dapat menuntut balas sakit hati ini, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Dengan cepat ia pondong tubuh Lim Tiang Hong dan hendak berjalan keluar. Mendadak di sisinya terdengar suara bentakan, letakan. Berbareng dengan itu, nampak berkelebat bayangan Ye U Koe Ye Eng yang sudah menghadang di hadapannya seraya berkata dengan suaranya yang dingin, tidak usah kau capek hati, sudah ada orang Hang Hang Cai yang akan merawatnya. Heng Hai Kowelon melengak, kemudian mini out sambil ketawa terkekeh-kekeh, tidak usah berlaku begitu menyayang dia bukan tunanganmu, melainkan suamiku. Mendengar perkataan Hang Hai Kowelon yang secara terangan anggap Lim Tiang Hong sebagai suaminya, seketika itu merasa cemas dan gusar. Perasaan jelusnya kembali timbul, maka lantas berkata sambil ketawa dingin, sungguh tidak sangka bahwa di dalam dunia ada seorang wanita yang tidak tahu malu seperti kau ini. Aku juga tidak perlu banyak bicara denganmu kau leptakan padanya. Ketika mengucapkan perkataan yang terakhir itu, nampaknya sangat murka sekali. Perk Hang Chu Giok Ing yang sifatnya seperti laki, terhadap Lim Tiang Hong sebetulnya hanya berdasar kecintaan yang tidak lebih sebagai sahabat biasa saja. Maka ketika melihat dua jago betina itu bertengkar, dalam hati merasa tidak puas. Ia lalu maju ke depan dan berkata kepada mereka, kalian berdua sama ada sahabatnya, maka segala hal harus kita utamakan keselamatan jiwanya. Menurut peadapatku yang picik, sekarang ini kita masih berada dalam goa macaan, paling baik keluar dulu dari sini. Persoalan yang lainnya nanti kita bicarakan lagi setelah berada di luar. Sin Li Hong Chu lain pula sifat dan pikirannya. Kecuaii tidak puas melihat tindakan mereka berdua, dalam hatinya masih ada mengandung sedikit perasaan jelus yang ia tidak mampu kendalikan, maka ia tidak mau maju memisah. Ia cuma bersikap masa bodoh, sembari peluk tangan dan ketawa dingin ia mengawasi dari jauh. Yang jai karena usianya masih terlalu muda, ia tidak berani mencegah Yew Koe Yeeng, juga tidak berani membikin gusar Heng Hai Kowelon, maka ia cuma berdiri di samping sambil melongo saja. Mendadak ia seperti ingat sesuatu, dengan cepat dari dalam sakunya mengeluarkan sebutir pil suat sombwan, lalu maju melesat hendak masukkan dalam mulut Lim Tiang Hong. Heng Hai Kowelon salah duga. Ia mengira bahwa gadis cilik itu hendak merampas diri Lim Tiang Hong, maka lantas ia serang dengan telapakan tangannya. Tapi Yew Koe Yeeng dengan cepat sudah sambuti serangan itu sambil membentak, kau hendak berbuat apa? Heng Hai Kowelon sempoyongan, karena dia tidak menduga Yew Koe Yeeng akan menyambuti serangannya. Dalam gusarnya ia lantas menghunus pedang panjangnya sembari berkata dengan suara bengis, apakah kalian benar hendak berlaku secara tidak aturan? Lekas kau letakkan dia, segalanya akan beres jawab Yew Koe Yeeng dingin. Mengapa aku harus tinggalkan dia? Orang dalam keadaan cemas kadang memang suka bicara tanpa dipikir panjang, Heng Hai Kowelon sedang. Murka, ia sudah lupa untuk menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya. Selagi semua orang masih belum tahu bagaimana harus berbuat, di lorongan tiba tertampak satu bayangan orang yang bergerak dengan cepat ke arah mereka. Dayam waktu sekejap saja, orang itu sudah berada di depan mereka, kemudian maju ke depan Heng Hai Kowelon sembari berkata, keadaan sudah mendesak, mengapa kalian masih belum mau keluar? Lekas serahkan saudara Lim kepadaku. Dengan cepat ia sudah menyambuti tubuh Lim Tiang Hong dari tangan Heng Hai Kowelon, kemudian digendong dan melesat keluar. Kedatangan orang itu secara tiba, tapi tiada seorang pun yang merintangi segala tindakannya, sebab ia adalah sahabat baik Lim Tiang Hong, juga adik angkat Heng Hai Kowelon. Heng Hai Kowelon percaya padanya, Yew Koe Yeeng kenal padanya. Kalau mereka berdua tidak merintangi, sudah tentu yang lainnya tidak bisa berbuat apa. Orang itu bukan lain daripada Hang Guat Kong Chu dari Toa Hoa Tzu. Empat wanita bersama yang Jie segera mengikuti jejak Hang Guat Kong Chu berlalu dari kamar tawanan tersebut. Begitu tiba di luar, baru tahu bahwa pusatnya kepala berandal ini sudah menjadi medan pertempuran sengit, suara jeritan dan teriakan menggema di seluruh gunung Tai Heng San. Orang dari enam partai golongan Hian Bun, Xiao Lim Pei, Go Taipei, Busan, Tohoa Tzu dan lainnya lagi. Hampir semua sudah datang. Yang mengherankan ialah orang dari Hang Hang Tai, ternyata tidak kelihatan seorang pun yang datang. Mungkin orang dari Hang Lui Po itu sedang repot menghadapi musuhnya, maka ketika rombongan Hang Guat Kong Chu keluar dari kamar tahanan itu, tiada satupun yang merintangi. Rombongan itu ketika tiba di bawah bukit masih berjalan lagi ke jarak yang agak jauh, Hang Guat Kong Chu baru hentikan kakinya. Ia senderkan diri Lim Tiang Hang di bawah sebuah pohon besar, lalu membuka bajunya, untuk diperiksa keadaan tubuhnya. Mendadak ia menotok bagian jalan darah dengan cepat, kemudian mengurut sampai Lim Tiang Hang menjadi sadar. Tapi, Kong Guat Kong Chu nampaknya sangat lelah sekali, dengan napas memburu ia berkata, kawanan iblis ini sangat kejam sekali. Pada satu hari apabila ketemu dengan aku Hang Guat Kong Chu, hektometer. Pada saat itu, empat wanita muda dan Yang Jie semua sudah berkumpul di bawah pohon besar itu. Yang Jie dengan air matu berlinang mengeluarkan sebutir pil suat somwan, dimasukkan ke dalam mulut Lim Tiang Hang. Tapi karena mulut pemuda itu masih terkancing, pil itu tidak bisa masuk ke dalam tenggorokannya. Hang Hai Kowelon dengan air mata mengalir deras. Sambil pondong tubuh Lim Tiang Hang ia bertunduk hendak masukkan pil itu dengan mulutnya. Ye U Kowelon yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata sambil ketawa dingin, heran ia dapat melakukan itu. Hang Hai Kowelon mendadak berdiri dan balas menanya, mengapa tidak? Dia toh bukan tunanganmu, melainkan suamiku, tahukah kau? Ye U Kowelon yang hatinya masih cemas, telah merasa geli ketika mendengar jawaban itu, sampai pun Pek Alheng dan Sin Lihong Chu juga turut ketawa. Hang Hai Kowelon merasa sangat malu, selagi hendak menjelaskan duduknya perkara, mendadak terdengar suara ketawa yang sangat aneh. Haha, bocah ini sesungguhnya sangat beruntung, ada begitu banyak wanita yang berebut menjadi istrinya, hahaha. Semua orang terperanjat, segera siap dengan senjata masing. Pada saat itu, dari dalam rimba ada muncul serombongan orang yang dikepalai oleh seorang yang sangat jumawa, yang bukan lain daripada Ham Hale Yong Kun dan di belakang orang tua itu ada diikuti oleh tiga wanita yang dandanannya sangat aneh. Hang Wat Kong Chu segera lompat melesat dan menegur mereka dengan alis berdiri, kau siapa? Dengan Tu Lihong Kong Chu ada mempunyai permusuhan apa? sebab empat orang itu semuanya tidak mengenakan pakaian kulit warna merah yang khusus bagi orang Hang Lui Po, maka Hang Wat Kong Chu majukan pertanyaan demikian. Ham Hale Yong Kun mengawasi Hang Wat Kong Chu sejenak, dengan sikap sangat menghina ia dongakan kepala, agaknya tidak pandang mati anak muda itu. Sebaliknya dengan tiga wanita yang berada di belakangnya. Begitu melihat Hang Wat Kong Chu, lantas pada maju ke depan, satu di antaranya dengan gerak kaki lemah gemulai menghampiri Hang Wat Kong Chu seraya berkata, siapakah nama Kong Chu ini yang mulia? Tanpa menunggu jawaban Hang Wat Kong Chu, wanita itu sudah berkata pula sambil ketawa terkekeh-kekeh. Si Hek, daerah barat, Wiengau Semhoa, Tiga Bunga, kiranya Kong Chu sudah pernah dengar nama itu bukan? Aku adalah Pek Boutan, orang yang tertua dari tiga bunga itu. Setelah itu ia menunjuk satu di antaranya yang usianya kira 20 tahunan, dengan badannya yang langsing dan berparah sangkuh, lalu berkata pula, ini adalah adikku yang kedua si Mawar berduri, dan itu adalah adikku yang ketiga si An Jin Chiang. Titik. Hang Wat Kong Chu segera angkat tangan memberi hormat seraya berkata, nama besar itu memang sudah lama aku dengar. Aku yang rendah adalah Hang Wat Kong Chu dari Toho Atu. Kalian telah membuat sahabatku Tuliong Kong Chu ini sampai begini rupa dan kini masih merasa belum puas, hendak menumpas habis rasanya, apakah kalian sudah anggap bahwa di daerah Tionggoan tidak ada orang lagi? Astaga, Kong Chu ini adalah Hang Wat Kong Chu dari Toho Atu yang namanya sangat tersohor itu? Kalau begitu, kita benar berlaku kurang sopan berkata Pek Boutan sambil ketawa terkekeh-kekeh. Kembali ia maju dua langkah, hingga jaraknya berdiri dengan Hang Wat Kong Chu tidak cukup satu kaki, hampir beradu muka. Hang Wat Kong Chu geser kakinya, mundur dua langkah, kemudian berkata sambil dongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak, aku meski mempunyai gelar Hang Wat yang agak mengandung arti romantis, namun tidak kenal perbuatan romantis. Aku harap supaya kau jangan coba berlagak romantis di hadapanku. Kemudian ia mendadak mementak dengan suara keras, malam ini tidak peduli siapa, kalau berani mengganggu seujung rambut saja diri Tuliong Kong Chu, Awas, pedangku tidak kenal kasihan. Pek Boutan yang mendengar perkataan itu ternyata tidak gusar sedikit pun juga, kembali ia maju dua tindak sambil pelembung kau dadanya dan berkata sambil ketawa terkekeh-kekeh, semua adalah sahabat muda, perlu apa begitu? Kali ini ia berada di depan Hang Wat Kong Chu makin dekat, hingga badannya hampir menempel dengan anak muda itu. Hang Wat Kong Chu wajahnya berubah seketika, ia sudah angkat tangannya hendak turun tangan. Mendadak di tengah udara terdengar suara bentakan orang, bocah yang begitu jumawa, perlu apa diajak banyak bicara? Perkataannya itu ditutup oleh hembusan serangan tangan yang seolah-olah hendak menggempur kepala Hang Wat Kong Chu. Dengan cepat Hang Wat Kong Chu geser kakinya dan lompat sejauh tiga kaki. Sebentar terdengar suara seperti ledakan petasan, tepat di mana Hang Wat Kong Chu berdiri, terdapat sebuah lubang besar bekas serangan orang itu. Orang itu karena serangannya tak mengenakan sasarannya, badannya berputaran di tengah udara, setelah tiba di tanah, kembali melancarkan serangannya dengan kedua tangan. Hang Wat Kong Chu sangat mendongkol, sambil keluarkan suara dari hidung ia ulur tangan untuk menyambuti serangan tersebut. Di tengah udara lantas timbul suara beradunya dua kekuatan, kemudian timbul angin santer yang berputaran lama sekali. Hang Wat Kong Chu nampak mundur dua tindak, sedang orang itu juga sempoyongan lama baru bisa berdiri tegak. Hang Wat Kong Chu kini baru lihat tegas bahwa orang yang menyerang kepadanya itu ternyata ada seorang laki setengah umur berbadan tinggi besar dengan memakai topi kulit warna merah di atas kepalanya. Pada saat itu, kembali melayang turun beberapa orang berpakaian kulit warna merah yang segera mengurung rombongan Hang Wat Kong Chu. Hang Wat Kong Chu yang menyaksikan keadaan demikian, dia merasa kaget, kemudian dengan semangat menyala-nyala ia dongakan kepala ketawa terbahak-bahak dan berkata, kalian ini mungkin adalah orang dari Hang Luipo? Malam ini aku mendapat kesempatan untuk belajar. Kenal dengan orang kuat dari daerah luar perbatasan, sesungguhnya merasa beruntung. Laki setengah umur berbadan tinggi besar itu setelah mengadu kekuatan dengan Hang Wat Kong Chu, dia juga merasa kaget. Kekuatan orang Toho Atu benar saja berbeda dengan lainnya. Kalau tadi ia memandang ringan, kini berbalik berlaku sopan, sambil memberi hormat ia berkata, Hang Luipo dengan Toho Atu, satu sama lain tidak ada mempunyai permusuhan apa, apa perlunya tuon turut campur dalam urusan ini? Enak benar kau berkata, jangan kata orang yang kau ganggu itu ada sahabat karibku sendiri. Walaupun orang yang baru kenal, aku juga tidak akan mengizinkan kalian menganiaya seorang yang sedang terluka parah jawab Hang Wat Kong Chu sambil ketawa terbahak-bahak. Laki berbadan tinggi besar itu adalah Lem Tao Sun Chu, sebab ia tidak ingin bentrok dengan orang Toho Atu, maka terpaksa berlaku sopan. Tapi ketika melihat sikap Hang Wat Kong Chu ada begitu keras seketika lantas timbul lagi keganasannya, dengan suara dingin ia berkata, kalau kau tetap hendak campur tangan, jangan sesalkan kalau kita orang dari Hang Luipo tidak memandang sahabat. Hang Wat Kong Chu segera menghunus pedangnya, lalu dikibaskan dengan senaknya, tapi ujung pedang itu mengeluarkan suara ser, ser dan daun pohon yang berada di tempat sejauh kira satu tombak, sudah pada rontok berterbangan. Perbuatannya itu merupakan jawaban bagi orang Hang Luipo yang sangat jumawa itu. Ham Hel Yong Kun yang sejak tadi berdiri di samping tidak perdengarkan suaranya, mendadak membuka mulut. Lem Tao Sun Chu, tidak usah banyak bicara dengannya. Bereskan dulu kawanan kelinci yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini, kemudian kau bawa pulang itu bocah yang kita tawan. Dengan keluarnya perintah pemimpin Hang Luipo itu, suasana mendadak berubah gawat. Orang Hang Luipo lantes pada menghunus senjata masing dengan sikap mengurung mereka maju pelahan. Hang Wat Kong Chu dengan pedang di tangan, matanya mengawasi empat wanita itu dengan bergiliran. Segera dapat lihat bahwa Ye U Koe Ye Eng sudah keluarkan senjata pusakannya. Sepasang matanya memandang Ham Hel Yong Kun dengan tanpa berkedip. Nona ini agaknya sudah bertekad hendak menyerang lebih dulu kepada pemimpin itu. Pek Hang dan Sin Li Hong Chu sebaliknya mengambil sikap siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Hanya Yang Ji Ye si gadis kecil itu, nampaknya seperti tidak ada kejadian apa, kadang jongkokkan badan untuk mengurut dada Lim Tiang Hong sedang mulutnya tidak hentinya memanggil-manggil Kong Chu Kong Chu. Sadarlah. Gadis cilik ini perhatiannya terhadap Lim Tiang Hong ada begitu besar. Heng Hai Kowelon yang berdiri di damping Lim Tiang Hong, sampai merasa terharu, hingga mengeluarkan air mata. Tiba terdengar suaranya yang berkata kepada dirinya sendiri, Kong Chu, kau ada mempunyai kepandayan luar biasa. Bagaimana bisa terluka sampai begini rupa? Aih, jika Kok Chu ada di sini, siapa yang berani menghina kau? Hektometer andai kata Kong Chu benar tidak tertolong lagi, tidak peduli kemana saja aku pasti akan mencari Kok Chu, untuk bersama pergi ke sarang Hang Lui Po, supaya terbasmi habis sampai akarnya. Titik. Pada saat itu, orang Hang Lui Po mengurung semakin rapat. Mendadak terdengar suara perintah dari pemimpin mereka, maka mulailah suatu pertempuran yang amat dasyat. Orang Hang Lui Po segera menyerbu dari berbagai penjuru. Hang Wat Kong Chu mengeram hebat. Pedangnya menyerang dengan hebat. Dalam waktu sekejapan saja, ujung pedangnya sudah berhasil makan korban. Dua orang Hang Lui Po yang menyerbu padanya, sudah jatuh menggelak di tanah dalam keadaan terkutung menjadi dua potong. Kemudian ia putar pedangnya demikian rupa menyerbu setiap orang yang berada di depannya. Mendadak terdengar suaranya lemta o suncu, Chuan jangan berlaku terlalu jumawa, sambutilah dulu seranganku. Berbareng dengan itu, ia sudah melancarkan serangannya dengan tangan kosong yang amat dasyat. Hang Wat Kong Chu mendadak putar badannya. Sinar pedang ikut berputaran bagaikan meter rantai yang mengurung dirinya, lapisan sinar pedang itu seolah gelombang air laut yang sedang mengamuk. Ternyata sudah menyapu bersih hembusan angin yang luncur keluar dari serangan lemta o suncu. Ia sudah kalap benar bagaikan banteng ketaton. Badannya berputaran dengan pedangnya dalam waktu. Sekejapan saja, kembali sudah melancarkan delapan kali serangan dengan beruntun. Lemta o suncu dalam keadaan kaget dan terheran, badannya juga berputaran seperti roda, begitu pula kedua tangannya, untuk mengimbangi serangan Hang Wat Kong Chu. Di lain pihak, Ye U K O E Y E Ng yang semula hendak menyerang Hem Hel Yong Kun, sudah dipegat oleh orang tua pendek yang membawa payung besar. Orang tua itu menghujani serangan Ye U K O E Y E Ng dengan senjata payung besinya yang besar secara aneh dan hebat sekali, hingga Ye U K O E Y E Ng terpaksa balikan badannya untuk melayani orang tua pendek itu. Orang tua pendek yang menggunakan senjata payung besar itu adalah Pak Kek Suncu yang pernah jatuh di tangannya Lim Tiang Hong. Ia ada mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat. Kepandainya masih di atas lemta o suncu, maka meski Ye U K O E Y E Ng mendapat warisan kepandain Kie Lin Kok Chu dan mendapat pelajaran dari Hong Hong Pit Kok, untuk sementara juga masih belum mampu menjatuhkan lawannya. Setelah Ye U K O E Y E Ng dan Hong Guat Kong Chu mendapat lawan sendiri, semua kekuatan orang Hong Lui Po lalu dipusatkan kepada Pek Hong, Sin Li Hong Chu, Yang Jie dan Hong Hai Kowelon. Sedangkan mereka berempat karena harus melindungi Lim Tiang Hong, maka masing berdiri di empat sudut dan menempatkan Lim Tiang Hong di tengah. Oleh karena itu, maka tugas mereka itu sesesungguhnya sangat berat. Tekanan orang Hong Lui Po dirasakan semakin hebat, masih untung Hem Hel Yong Kun karena tidak mau turun tangan terhadap tingkatan muda, maka untuk sementara masih dapat pertahankan kedudukan masing. Dalam pertempuran sekalut itu, dari rombongan orang Hong Lui Po mendadak lompat keluar seorang muda ke depan Sin Li Hong Chu, sambil ketawa cengar-cengir orang itu berkata, Hong Chu, apa masih kenali diriku Giok Bin Long Kun? Kalau kau sekarang mau berbalik pikiran, sudah tentu aku akan ingat persahabatan yang lalu, untuk menjamin keselamatan jiwamu. Sin Li Hong Chu masih kenali pemuda itu, ternyata adalah Giok Bin Long Kun Cutek, yang sewaktu masih di Gunung Busan berkali-kali pernah menyatakan cinta terhadap dirinya. Berhadapan dengannya tiba lantas tersadar, bahwa tindakan orang Hong Lui Po yang menyerbu Gunung Busan, ternyata ada anjurannya pemuda itu. Maka seketika itu parasnya lantas berubah pucat pasi, tanpa banyak bicara, pedangnya lantas menikam pemuda jahat itu. Giok Bin Long Kun cepat berkelit dan berkata padanya sambil ketawa dingin, bocah itu sudah akan tamat riwajatnya, perlu apa kau masih mengharapkan padanya? Bukankah lebih senang mengikuti aku saja? Bukankah palang gusarnya Sin Li Hong Chu, sampai dirasakan dadanya mau meledak, kembali ia menyerang hebat dengan pedangnya. Giok Bin Long Kun yang dicecer terus-menerus lantas naik darah. Pemuda yang sudah bejat moralnya itu, timbulah sifatnya yang seperti serigala. Dalam kurungan sinar pedang Sinona ia lompat keluar kemudian. Membentak dengan suara keras, Buda Hinakau cari mampus. Dengan cepat ia sudah balas menyerang dengan tangan kosong. Serangannya itu hebat sekali, hingga Sin Li Hong Chu terdesak mundur. Tapi ia adalah seorang wanita berhati keras seperti baja, sekalipun lengannya sudah dirasakan ngilu, ia masih melawan dengan gigih, dengan secara nekat ia menyerang lagi. Sin Li Hong Chu berempat, sebetulnya menjaga di empat penjuru sekitar Lim Tiang Hong, tapi kini ia terganggu oleh Giok Bin Long Kun, hingga tempat penjagaannya menjadi lowong. Dua orangnya Hang Lui Po yang dapat melihat itu segera norobos masuk hendak menyambar Lim Tiang Hong. Tapi Yong Jie ternyata bermata celi, dengan gesit sekali ia sudah menggunakan seluruh tenaganya untuk menyerang dua orang tersebut, sehingga pada jatuh rubuh. Namun orang Hang Lui Po yang jumlahnya lebih nanya, nampak maju merangsak terus. Heng Hai Kowelo yang merupakan orang terkuat di antara empat wanita itu. Dengan cepat balikan badannya untuk memberi pertolongan. Ia putar pedangnya begitu rupa hingga dalam waktu sekejapan saja sudah ada beberapa orang yang binasa di ujung pedangnya. Keadaan dalam medan pertempuran semakin kalut. Orang Hang Lui Po yang menyerbu jumlahnya semakin banyak. Beradunya senjata tajam, bentakan, teriakan dan jeritan manusia, menjadi paduan suara yang menyeramkan. Pet Hang, Heng Hai Kowelo dan Yang Jie yang harus berkelahi sembari melindungi diri Lim Tiang Hong, benar sangat ribuh. Tapi, orangnya Hang Lui Po yang berdaya hendak merebut kembali dirinya Lim Tiang Hong juga merasa kewalahan mendapat perlawanan nekat dari tiga jago betina itu. Dalam pertempuran yang berlangsung hampir satu jam lamanya, masih tidak mendapat kemajuan apa. Ham Hel Yong Kun yang menyaksikan orangnya tidak mampu merubuhkan lawannya, menjadi murka, sehingga merasa perlu untuk menghentikan pertempuran itu. Setelah memerintahkan orangnya hentikan pertempuran, dengan kecepatan bagaikan kilatia melayang ke arah Lim Tiang Hong, Hang Guat Kong Chu dan Ye U Koe Ye Eng meski sedang bertempur sengit dengan lawan mereka masing. Tetapi mereka tetap menaruh perhatian kepada Lim Tiang Hong, maka ketika mendengar suara Ham Hel Yong Kun menghentikan orangnya, mereka lantas mengetahui bahwa pemimpin itu kini hendak turun tangan sendiri. Dengan serentak keduanya lantas pukul mundur musuhnya, kemudian balikan badan memburu ke arah Lim Tiang Hong. Ketika tangan Ham Hel Yong Kun hendak menjamah tubuh Lim Tiang Hong, pedang Hang Guat Kong Chu dan gendawa Ye U Koe Ye Eng sudah mengancam berbareng di kedua sisinya. Dengan kecepatan bagaikan kilat kedua senjata itu mengarah jalan darah penting di bagian geger dan lambung Ham Hel Yong Kun. Ham Hel Yong Kun meski seorang yang sangat jumawa, tapi menghadapi serangan yang mematikan itu, terpaksa juga tarik kembali tangannya dan segera geser kakinya untuk menghindarkan serangan tersebut. Sambil delikan matu ia keluarkan bentakannya, kalian apa benar hendak mencari mampus? Hang Guat Kong Chu lintangkan pedangnya, menjawab sambil ketawa panjang, tidak perlu omong besar, sambuti dulu serangan Kong Chumu. Dari ujung pedang sudah mulai menikam, tapi di tengah jalan mendadak ia rubah menjadi serangan yang menotol dan mengarah berbagai jalan darah badan lawannya. Mendadak terdengar suara bentakan orang, kau masih belum pantas menjadi lawan liong kun, mari nonamu main beberapa jurus denganmu. Lalu sesosok bayangan orang melayang turun dan sebuah sinar biru meluncur dari samping mengarah jalan darah Ye U Bun dan Ho Kiat. Hang Guat Kong Chu memutar ujung pedangnya digunakan untuk menangkis serangan tersebut. Kini ia baru lihat bahwa orang yang menyerang padanya itu adalah Pek Boutan. Sekalipun kalian bertiga maju berbareng, apakah kalian kira aku Hang Guat Kong Chu akan takut menghadapi katanya sambil ketawa terbahak-bahak. Pedangnya lantas diputar, dengan beruntun melakukan serangan sampai tujuh kali. Ia memang seorang ahli pedang kenanaan. Namanya sudah lama terkenal di kalangan Kang Ngau. serangannya itu dilakukan sekaligus, hingga membuat Pek Boutan kebuakan dan terpaksa mundur berulang-ulang. Dengan alis berdiri ia berkata, nonamu karena melihat kau masih seperti manusia, maka berlaku merendah terhadap kau, tidak nyana kau ada seorang yang tidak tahu diri. Mari nonamu kepingin tahu sampai di mana kepandaian musih. Pecutnya lalu digentak, sinar biru nampak berkelabatan. Dalam waktu yang singkat saja sudah menyerang sampai 12 kali. Serangannya itu ternyata sangat ganas, aneh dan nampaknya di luar batas peri kemanusiaan. Hang Guat Kong Chu selamanya tidak suka turun tangan terhadap kaum wanita, tapi malam itu keadaannya adalah lain. Ia terpaksa keluarkan seluruh kepandaiannya untuk menghadapi wanita yang ganas itu. Ia menerobos ke dalam sinar pecut, dan balas menyerang secara ganas pula. Pek Boutan yang baru tiba di daerah Tionggoan, inilah untuk pertama kalinya berhadapan dengan orang dunia Kongo daerah Tionggoan. Ia tidak sangka bahwa orang yang pertama kali menjadi lawannya itu ternyata ada satu ahli pedang kenamaan, maka sekalipun ia sudah mengeluarkan seluruh kepandaiannya, juga masih belum mampu merubuhkan lawannya. Selagi Pek Boutan bertempur sengit dengan Hang Guat Kong Chu, Si Mawar Berduri dan Sian Jin Chiang keduanya juga lantas turun tangan mengerubuti Yeu Koei Eng. Dua saudara itu meski parasnya cantik, tapi sifatnya kejam dan telengas. Dengan tanpa banyak bicara, mereka sudah melakukan serangan dengan tipu serangan yang paling ganas. Yeu Koei Eng merasa cemas dan gusar, karena sejak minum pil suat somwan, Lim Tiang Hang masih belum kelihatan sadar dan apa sebabnya orang Hang Hang Cai sampai saat itu masih belum munjukkan diri. Serangan dua saudara itu membuat ia semakin gusar, senjatanya diputar demikian rupa, sehingga membuat dua lawannya menjadi kewalahan. Lam Ta O Sun Chu dan Pak Kek Sun Chu, sejak Hang Guat Kong Chu dan Yeu Koei Eng meninggalkan mereka, juga lantas berkumpul ke bawah pohon besar. Tapi karena Hem Hel Yong Kun sudah keluarkan perintah menghentikan pertempuran, maka mereka juga pada berdiri di samping, tidak berani bergerak. Mereka dapat lihat metu Hem Hel Yong Kun hanya ditujukan kepada Hang Guat Kong Chu dan Yeu Koei Eng yang sedang bertempur melawan musuhnya, seolah sudah melupakan dirinya Lim Tiang Hang hingga mereka merasa cemas dan menanya padanya dengan sikap sangat menghormat. Lyong Kun, bagaimana kita harus bertindak? Malam sudah makin larut. Dengan acuh-ta'acuh Hem Hel Yong Kun menjawab, sungguh tidak nyana rimba persilatan daerah Tionggoan ternyata juga ada orang yang mempunyai kepandaian begitu tinggi. Lam Ta O Sun Chu melongot, ia bingung mendengar jawaban yang melantur ini, maka ia berkata pula, sebaiknya kita tangkap dulu bocah ini, bagaimana dengan pikiran Lyong Kun? Bagus gerak tipu ini bagus sekali bocah perempuan itu melawan dua bunga, nampaknya mempunyai kemampuan untuk memberi perlawanan sampai tiga atau lima ratus jurus. Lam Ta O Sun Chu semakin heran, tapi ia tidak bisa berbuat apa, lalu menengok kemedan pertempuran. Mendadak terdengar suara Hem Hel Yong Kun yang berseru, Hei, bocah dari mana kau dapatkan ilmu pedang itu? Titik. Berbareng dengan itu, terdengar pula suara jeritan kaget pek, bautan. Perempuan itu nampak lompas sampai lima kaki jauhnya, gaunnya ternyata sudah terpapas sebagian oleh ujung pedang Hang Guat Kong Chu. Mendadak Ham Hel Yong Kun melayang turun di hadapan Hang Guat Kong Chu dan berkata padanya, aku si orang tua selamanya tidak suka turun tangan terhadap orang tingkatan muda tapi malam ini nampaknya kecualian, aku ingin main beberapa jurus denganmu, jangan malu, majulah. Dengan pedang di dada, Hang Guat Kong Chu dong akan kepala dan ketawa terbahak. Siapa sudi menjadi orang tingkatan mudamu? Keadaan pada malam ini ialah, siapa kuat akan hidup dan siapa lemah akan mati. Masing boleh mengandalkan kepandayan sendiri, perlu apa kau berlaku begitu jumawa? Ham Hel Yong Kun wajahnya berubah, sambil keluarkan suara ketawanya yang aneh, ia berkata, nampaknya kau masih ingin bermusuhan dengan aku? Haha apakah perlu main? Mendadak Ham Hel Yong Kun berseru, kau berani. Tubuhnya lantas melesat tinggi, kemudian berputaran di tengah udara dan melayang turun ke arah bawah pohon di mana ada duduk Lim Tiang Hong. Dan secara mendadak pula ia melancarkan serangan jarak jauh yang amat hebat. Kiranya selagi semua perhatian dipusatkan kepada Ham Hel Yong Kun dan Hong Guat Kong Chu, Heng Hai. Kowlo yang khawatirkan luka Lim Tiang Hong, diam geser kakinya dan lompat ke sisi Lim Tiang Hong. Baru saja ia hendak pondong dirinya anak muda itu, tidak nyana Ham Hel Yong Kun yang berkepandayan sangat tinggi, meski jatuhnya daun kering sejarak 10 tombak juga dapat ditangkap oleh daya pendengarannya, maka ia segera dapat dengar dan lihat gerakan Heng Hai Kowlo itu, oleh karenanya, ia lantas keluarkan seruan dan melesat menyerang padanya. Serangan itu kalau mengenai dengan tepat, bukan saja akan membuat luka atau binasa dirinya Heng Hai Kowlo, tapi buat Lim Tiang Hong juga tidak akan terhindar dari kematian. Karena perubahan yang terjadi secara mendadak itu, semua orang pada menjerit. Pek Hang Chu Giok Im, Sin Li Hong Chu, Yang Cie, Hang Guat Kong Chu dan Ye U Koe Ye Eng yang tengah bertempur dengan dua bunga dari Wiengau, semua pada memburu untuk memberi pertolongan. Tapi, gerakan mereka itu nampaknya agak terlambat. Bapak 48. Pada saat yang sangat kritis itu, sesosok bayangan orang dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, meluncur ke arah Heng Hel Yong Kun. Kegesitan dan kecepatan bayangan orang itu mengejutkan semua orang. Kemudian di tengah udara timbul beberapa kali suara ledakan, lalu disusul oleh menghembusnya angin santer, hingga daun pohon pada rontok berterbangan. Setelah semua itu telah berlalu, nampak dua bayangan orang melayang turun. Heng Hel Yong Kun terpental balik kira lima kaki, tatkala kakinya menginjak tanah, tanah itu nampak amblas kira setengah kaki dalamnya. Bayangan orang yang muncul secara mendadak itu nampak berputaran tiga kali baru melayang turun dengan tanpa menimbulkan suara apa, ilmu meringankan tubuhnya itu benar membuat kagum semua orang. Saat itu semua orang baru tahu bahwa orang yang muncul secara tiba itu adalah Kok Chu Hang Hang Cai yang baru, Tuli Yong Kong Chu Lim Tiang Hang. Ini benar merupakan suatu kegaiban dan keganjilan besar. Bukan saja Lem Tao Sun Chu dan Pak Kek Sun Chu pada merasa terheran-heran, sehingga pada mundur dua tindak sambil berseru, apakah bocah ini mempunyai ilmu membagi diri menjadi dua tanda seru. Sekalipun Ye U Koe Ye Eng dan Sin Li Hong Chu juga merasa bingung. Hanya Hang Hai Kowelow yang tahu. Begitu pula Hang Guat Kong Chu. Seketika itu lantas sadar dan tahu apa yang telah terjadi, maka lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, kiranya Lim Heng tidak terganggu apa, Siao Pei hampir saja mengadu jiwa karena bocah itu. Lim Tiang Hang semula menyaksikan sikapnya orang itu merasa heran. Tapi setelah melihat keadaan Lim Tiang Hang yang menggelepak di tanah, ia lantas berkata sambil langkat tangan memberi hormat, Terlebih dulu aku ucapkan banyak terima kasih atas perhatian para saudara terhadap diriku seorang si Lim. Tunggu sebentar setelah. Aku melayani orang kuat dari luar perbatasan ini, nanti beromong-omong lagi. Saat itu Hang Hai Leong Kun nampak alisnya sudah berjengit, wajahnya merah padam, dengan tindakan lebar ia maju menghampiri bocah, kau ini barangkali adalah Chu Leong Kong Chu yang namanya banyak tersiar di kalangan Kong Noh? Tidak salah, aku adalah Lim Tiang Hang, Chuan siapa? Mengapa berlaku begitu kejam terhadap dirinya seorang yang sudah terluka parah? Apakah itu perbuatan seorang gagah? Lim Tiang Leong meski usianya masih muda, tetapi ucapannya nampak berwibawa. Barusan ketika Ham He Leong Kun mendadak turun tangan terhadap Hang Hai Kowelon, sebetulnya cuma menggunakan kekuatan tenaga kira bagian saja, setelah disambut oleh Lim Tiang Hang yang menggunakan ilmu siantian Chin Ie Sin Kang dengan kekuatan kira bagian, lantas mengalami kerugian, hingga dalam hati merasa gusar dan kini dituduh pula sebagai laki pengecut, sudah tentu semakin gusar. Lohu adalah Ham He Leong Kun, sebenarnya segan turun tangan terhadap orang dari tingkatan muda. Cuma karena kau berulang kali bersumbar hendak menyapu bersih semua iblis dunia Kang Ngong, maka kalau aku tidak memberi kau sedikit hajaran, bagaimana kau akan tahu bahwa di atasnya orang pandai masih ada yang lebih pandai, di atas langit masih ada dunia luar lagi. Jika demikian halnya, adakah maksud tuan masuk ke daerah Tionggoan ini hanya semata metu hendak menghadapi aku si orang Shilim saja? Tapi apa sebabnya dengan tanpa sebab tuan menyerbu orang Gunung Busan, menyerang Gunung Heng San serta merampas Panji? Persekutuan mereka dan setelah itu kembali menduduki pusat kepala berandal tujuh provinsi di Gunung Tai Heng San. Perkataanmu tadi, mungkin bukan merupakan maksud kalian yang sebenarnya? Ham Hel Yong Kun sebetulnya bukan seorang yang pandai bicara. Ia tidak menduga akan mendapat pertanyaan demikian, maka seketika lalu ia lantas ke memek. Lim Tiang Hang kembali ketawa terbahak-bahak dan berkata maksud Hang Lui Po datang ke daerah Tionggoan kali ini, maksudnya barangkali bukan melulu karena aku Lim Tiang Hang saja, melainkan ada mengandung maksud dan tujuan lain. Dalam gusarnya Ham Hel Yong Kun cuma dapat menjawab, kalau ia bagaimana? Dan kalau tidak bagaimana pula? Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk adu mulut dengan kau. Karena mengingat kau pernah mendapat sedikit nama, maka aku ingin coba kepandayanmu, sebetulnya sampai di mana tingginya. Andai kata aku yang menang bagaimana? Itu mudah sekali, aku seorang tua akan meninggalkan daerah Tionggoan dengan segera. Hah, siapa mau percaya perkataannya orang Hang Lui Po menyelah yang Cie yang nakal? Ham Hel Yong Kun gusar, ia ulur tangannya hendak menampar gadis Cie yang yang mulut itu sambil berteriak. Budak, kau berani menghina orang? Tapi sebelum berhasil mencapai renaksudnya senjata Ye U Koe Ye Eng mendadak sudah mengancam DL Jalan Darah Beng Butih Iat di belakang gegernya. Ham Hel Yong Kun mendadak melesat ke atas, kemudian berputar di tengah udara dan menyerang Ye U Koe Ye Eng. Ye U Koe Ye Eng putar badannya sambil ketawa dingin, kembali dengan senjata gendawanya ia menyerang dengan beruntun sampai tiga kali, yang diarah adalah Jalan Darah Ho A Koe, Hian Kia dan Tian Tok. Serangannya itu ada begitu cepat dan aneh, agaknya tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk balas menyerang. Pada saat itu, Lim Tiang Hang sudah memburu, ketika melihat Ye U Koe Ye Eng sudah turun tangan dengan Ham Hel Yong Kun, alisnya nampak dikerutkan, karena ia tahu benar kekuatan Ham Hel Yong Kun yang jarang terdapat di dunia rimba persilatan, kalau ia sendiri belum mempelajari ilmu Sian Tian Chin It Sin Kang dan makan obat mujijat yang terbuat diri nyalinya naga, masih belum tahu dapat merubuhkan orang tua itu atau tidak. Walaupun Ye U Koe Ye Eng berkepandaian, tinggi, namun masih bukan tandingannya orang tua itu, tapi sebaliknya ia juga tidak dapat menghalangi atau maju mengeroyok maka ia cuma bisa berdiri di samping dengan perasaan cemas. Ham Hel Yong Kun yang tidak menduga akan diserang, maka Ye U Koe Ye Eng berhasil mencecar padanya sehingga mundur berulang-ulang. Sebagai seorang Jumawa, sudah tentu ia merabah penasaran. Maka segera kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan balas menyerang dengan kedua tangannya. Hembusan angin yang sangat dingin segera meluncur keluar dari bawah telapakan tangannya. Dengan berputaran menggulung ke arah Ye U Koe Ye Eng. Ye U Koe Ye Eng terperanjat, segera putar senjatanya untuk menahan hembusan angin yang dingin itu dan ia sendiri lompat ke samping. Tapi, kepandaian Ham Hel Yong Kun bukan cuma itu saja. Ketika mengetahui serangannya tertahan, segera tarik kembali tangannya dan melakukan serangan kedua yang lebih hebat.